Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. JIT 27. Bagus. Kalau nanti Anda putuskan pergi, kita mesti berangkat pagi-pagi, walaupun di latar belakang terdengar debur ombak laut, suara orang itu keras sekali, sedangkan jawaban Otsu yang pelan terdengar agak gemetar ketika Mambei keluar dari pintu gebang, seorang samurai muda yang selama itu duduk di pantai sambil menggosok-gosok segenggam pasir, berdiri dan memperhatikannya dengan tajam, seakan-akan hendak membenarkan apa yang terkandung dalam pikirannya tentang laki-laki itu. Samurai itu berpakaian bagus, dan mengenakan topi anyaman jerami yang bentuknya seperti daun gingko, dan tampaknya berumur 18 atau 19 tahun. Ketika pedagang rami itu sudah lenyap dari pandangan, ia berbalik dan memperhatikan rumah tukang celuk walaupun merasa sangat kelembira mendengar kabar dari Mambei, I, Otsu mengambil juga palunya dan melanjutkan pekerjaannya. Bunyi palu-palu lain yang diiringi nyanyian, mengambang di udara. Tak ada suara keluar dari bibir Otsu ketika ia bekerja, tapi dalam hatinya ia menyanyikan lagu cinta kepada Musashi. Kini diam-diam ia membisikkan saja koleksi kuno, sejak pertemuan pertama kita, cintaku lebih dalam dari cinta orang-orang lain, walau tak sebanding dengan warna-warna kain dari si kama ia yakin bahwa kalau ia mengunjungi Ogin, ia akan tahu di mana Musashi tinggal. Dan Ogin seorang wanita juga. Akan lebih mudah menyampaikan perasaannya pukulan palunya makin lama makin lemah, sampai hampir menjarang jaraknya. Ia merasa lebih bahagia sesudah sekian lama. Kini ia paham perasaan penyair itu. Sering laut tampak sendu dan asing, tapi hari itu laut tampak memesona, dan ombak tampak menyemburkan harapan, walaupun lemah ia gantungkan kain itu pada tiang pengering yang tinggi, dengan hati masih menyanyi, kemudian ia berjalan keluar, lewat pintu gerbang yang tinggal terbuka. Dengan sudut matanya ia dapat melihat samurai muda yang berjalan tenang di sepanjang tepi air. Ia tidak tahu siapa samurai itu, namun samurai itu memikat perhatiannya. Di luar itu, ia tidak melihat apapun yang lain, tidak juga seekor burung yang melaju bersama angin laut. Ketujuan mereka tidak terlalu jauh, seorang perempuan dapat menempuhnya tanpa susah payah, dengan satu kali singgah. Sekarang hampir tengah hari. Saya minta maaf telah menyusahkan bapak, kata Otsu. Tidak susah. Kaki Anda rupanya kuat berjalan, kata Mambap I. Saya biasa jalan, saya dengar Anda telah pergi ke Edo. Untuk seorang wanita, itu tempat yang cukup jauh juga, kalau ditempuh sendirian. Apa istri tukang celup mengatakannya pada bapak dia? Saya sudah dengar semuanya. Orang Miyamoto membicarakannya juga, oh, mereka juga kata Otsu, sedikit mengerutkan kening. Sungguh bikin malu, Anda tak perlu merasa malu. Kalau Anda begitu cinta pada seseorang, siapa yang bisa bilang Anda mesti dikasihani atau diberi ucapan selamat? Tapi rupanya Musashi ini sedikit dingin hatinya. Ah, tidak. Sama sekali tidak, Anda tidak benci pada kelakuannya sayalah yang mestinya disalahkan. Latihan dan disiplin, itu minatnya yang tunggal dalam hidup ini, tapi saya ini tak juga mau mengerti. Oh, menurut saya tak ada salahnya sikap itu, tapi rasanya sudah banyak saya menimbulkan kesulitan padanya, hektometer. Istri saya mestinya mendengar ini. Begitu mestinya sikap wanita, apa Ogin sudah kau intanya Otsu, Ogin? Ah, saya kurang tahu, kata Mambek. I, kemudian mengubah pokok pembicaraan. Oh, itu ada warung teh. Mari kita istirahat sebentar, mereka masuk dan memesan teh untuk teman makan selang. Ketika mereka sedang menyelesaikan makan siang, beberapa tukang kuda dan kauham menegur Mambe'i dengan nada sudah kenal lama, Hei, kenapa kau tidak singgah men di handa hari ini? Semua orang mengeluh, seluruh uang kami sudah ke bawah kemarin itu, di tengah suasana ribut itu, ia membalas dengan teriakan, seakan-akan tak mengerti maksud mereka. Aku tak perlu kudamu hari ini. Kemudian katanya cepat pada Otsu, kita terus ketika mereka meninggalkan warung itu dengan tergesa-gesa, salah seorang tukang kuda berkata, tak heran dia menolak kita. Coba lihat gadis itu kulaporkan istrimu, Mambe'i mereka mendengar lebih banyak lagi komentar senada, tapi mereka berjalan terus cepat-cepat. Tokoh asaya Mambe'i di si kamat tentulah tidak tergolong rumah usaha yang penting di sana. Mambe'i membeli rami di kampung-kampung yang berdekatan, lalu mengirimkannya kepada para istri dan anak gadis nelayan untuk membuat layar, jaring, dan barang-barang lain. Tapi ia pemilik usahanya sendiri, karena itu hubungannya yang demikian akrab dengan para kuli biasa sangat aneh bagi Otsu seakan-akan untuk menghilangkan keraguan Otsu yang tak terucapkan itu, Mambe'i berkata, apa yang dapat kita lakukan dengan orang-orang urakan macam itu. Hanya karena saya menolong mereka dengan menyuruh mengangkut bahan dari gunung, lalu mereka bersikap akrab macam itu mereka menginap di Tatsuno, dan ketika berangkat lagi pagi berikutnya, Mambe'i tetap bersikap baik dan siap menolong, seperti biasa. Sampai di Mikazuki, hari mulai gelap di perbukitan kaki gelinting, Mambe'i, tanya Otsu khawatir, apa ini bukan Mikazuki? Kalau kita melintasi gunung ini, kita akan sampai di Miyamoto, Otsu sudah mendengar bahwa Osugi sudah kembali ke Miyamoto lagi Mambe'i berhenti. Ya, itu di seberang sana. Apakah rindu pulang Otsu mengangkat mata, memandang punggung pegunungan yang hitam berombak omat itu, juga langit petang. Daerah itu terasa sangat sepi, seolah-olah orang-orang yang mestinya ada di sana menghilang semua, sedikit lagi, kata Mambe'i sambil berjalan terus. Apakah lelah? Oh, tidak. Bapak tidak. Saya terbiasa dengan jalan ini. Saya selalu lewat jalan sini, lalu di mana rumah Ogin di sana, jawab Mambe'i sambil menuju. Dia pasti sedang menanti kita, mereka berjalan sedikit lebih cepat. Ketika mereka sampai di tempat yang semakin terjalrengnya, tampak di situ bertebaran ruang-rumah. Itu daerah persinggahan di jalan Raya Taksuno. Tempat itu boleh dikatakan cukup besar untuk dapat disebut kota, tapi di situ ada sebuah tempat makan murah satu baki yang dibanggakan, tempat para tukang kuda berkeluyuran, dan ada sejumlah penginapan murah berderet di kedua tepi jalan. Begitu mereka meninggalkan kampung, Mambe'i berkata, kita mesti sedikit mendaki sekarang. Ia membelok meninggalkan jalan, dan mulai mendaki tangga batu terjal, menuju kuil setempat seperti seekor burung kecil yang mencicit karena tiba-tiba suhu udara turun tajam, Otsu merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apa bapak yakin kita tidak salah jalan? Tak ada rumah-rumah di sekitar sini, katanya, jangan khawatir. Ini tempat sepi, tapi duduklah dan istirahatlah diseram di tempat suci. Aku akan pergi memanggil Ogin, kenapa begitu apa kau rupa? Aku yakin sudah menyebutkannya. Ogin mengatakan kemungkinan ada tamu-tamu, hingga kurang enak kalau kau masuk rumahnya di sebelah rumpun ini. Aku akan segera kembali, Mambe'i bergegas menyusuri jalan setapak yang sempit, melintasi rumpun kriptomeria yang gelap. Ketika langit petang semakin gelap, Otsu mulai gelisah. Daun-daun kering yang diruntuhkan angin berjatuhan ke pangkuannya. Ia iseng mengambil satu, dan menggulungnya membungkus jari-jarinya. Entah ketololan, entah kemurnian yang menjadikannya gambaran sempurna seorang gadis yang masih suci tiba-tiba terdengar suara tertawa keras dari belakang kuil. Otsu melompat ke tanah, jangan bergerak, Otsu perintah sebuah suara serat, menakutkan Otsu terengah-engah dan menutupkan tangan ke telinga beberapa sosok bayangan muncul dari belakang kuil, mengepung tubuhnya yang menggeletar. Walaupun matanya tertutup, dengan jelas ia dapat melihat satu di antaranya, yang lebih mengerikan dan lebih besar dari yang lain, kuntilanak berambut putih yang sudah sering dilihatnya dalam mimpi-mimpi buruknya, terima kasih, mambek, kata Otsugi. Sekarang sumbat mulutnya, sebelum dia mulai menjerit, dan bawa dia ke Simonosho. Cepat bicaranya disertai Wibawa menakutkan seorang raja neraka yang sedang mengutuk seorang pendosa untuk masuk api neraka. Empat lima lelaki itu agaknya perusuh-perusuh kampung yang masih ada hubungan dengan klan Otsugi. Sambil berteriak setuju, mereka menghampiri Otsu seperti serigala memperebutkan korban, dan mengikatnya hingga tinggal kakinya yang bebas, potong kompas jalan Otsugi tinggal di belakang untuk mengatur segala sesuatunya bersama mambek-i. Ia mengambil uang dari dalam hobinya, dan katanya, baguslah kau sudah membawa dia. Aku takut kau tak bisa melakukannya, kemudian tambahnya, jangan bilang apa-apa pada siapapun, dengan pandangan puas, mambek-i menyelipkan uang itu ke dalam lengan bajunya. Ah, itu tidak begitu sulit, katanya. Rencana ibu bagus sekali jalannya, ah, bagus juga tadi itu kelihatannya. Dia ketakutan, ya lari pun dia tak bisa. Cuma berdiri. Ha, ha. Tapi barangkali, sedikit kejam juga kita, apanya yang kejam? Oh, kalau kau tahu apa yang sudah kualami, ya, ya, ibu sudah menceritakannya, nah, aku tak dapat membuang-buang waktu di sini. Aku mesti ketemu lagi denganmu hari-hari ini. Kunjungi kami di Simonosho, hati-hati, bu, jalan itu tak mudah ditempuh, seru mambek-i sambil menoleh, ketikalah mulai menuruni tangga yang panjang gelap itu. Mendengar bunyi terengah, Osugi memutar tubuh, dan serunya, mambek-i. Kau akah itu? Ada apa tak ada jawaban Osugi berlari sampai puncak tangga. Di situ ia memekik kecil, kemudian menahan nafas ketika melihat bayangan orang berdiri di samping tubuh yang sudah roboh, dengan pedang terjulur ke bawah, bercucuran darah, si, siapa di situ tak ada jawaban, siapakah suara Osugi kering dan tegang. Umur tua tidak menghapuskan kepongahan penuh gertakan itu bahwa orang itu bergetar sedikit karena tertawa. Ini aku, kuntilanak tua siapa kau kau tak kenal aku belum pernah aku mendengar suaramu. Perampok? Mestinya, tak ada perampok yang mau mengurusi perempuan semiskin kau, jadi, kau sudah mengawasi aku, ya betul, aku kenapa tanya dua kali? Tidak bakal aku jauh-jauh datang ke Mikazuki, kalau cuma buat membunuh mambek-i. Aku datang buat memberimu pelajaran, eh tenggorokan Osugi seperti mau meletus. Kau salah sasaran. Tapi siapa kau? Namaku Osugi. Aku janda keluarga Honiden, oh, senang sekali aku mendengarnya. Ini menghidupkan kembali semua dendamku. Tukang sihir. Apa kau lupa pada Jotaro-Jotaro dalam tiga tahun, bayi yang baru lahir sudah menjadi anak umur tiga tahun? Kau sekarang sudah menjadi sebatang potion tua, sedangkan aku pohon muda. Maaf kalau ku katakan, kau tak bisa lagi memperlakukan aku macam anak ingusan, betul-betul tak bisa dipercaya. Apa betul kau ini Jotaro? Kau terpaksa membayar atas segala kesusahan yang sudah kau timpakan pada guruku bertahun-tahun lamanya. Dia menghindarimu, cuma karena kau sudah tua, dan dia tak ingin menyakitimu. Kau memanfaatkan hal itu dengan ngeluyur kemana-mana, bahkan sampai ke Edo, menyebarkan desas-desus jahat tentang dia, dan berbuat seolah kau punya alasan sah membalas dendam kepadanya. Kau malahan bertindak begitu jauh, sampai menghalangi pengangkatannya untuk kedudukan yang baik, Osugi terdiam, tapi kejahatanmu bukan cuma sampai di situ. Kau membuat sengsara Otsu dan mencoba melukai dia. Kau pikir kau sudah meninggalkan semua itu, dan menetap din Yamoto. Tapi ternyata kau masih juga sibuk, menggunakan mamei buat melaksanakan rencana terhadap Otsu. Osugi masih juga diam, apakah kau tak pernah capek membenci? Oh, aku bisa dengan mudah sekali memotongmu jadi dua, tapi untung aku bukan lagi anak samurai yang suka nyeloweng. Ayahku, Aoki Tanzaemon, sudah kembali ke Himeji, dan sejak musim semi lalu mengabdi pada keluarga Ikeda. Supaya tidak bikin dia malu, aku menahan diri untuk membunuhmu, Jotaro mendekat beberapa langkah. Karena tak tahu harus mempercayainya atau tidak, Osugi mundur dan mencari-cari Kero meloloskan diri karena dikiranya ia dapat lolos, ia lari kencang ke jalan yang ditempuh orang-orang tadi. Jotaro mengejarnya dengan satu lompatan saja, lalu mencekal lehernya Osugi membuka mulut lebar-lebar, berteriak, apa ini ia memutar badan dan menarik pedang dengan gerak memutar juga, lalu memukul Jotaro, tapi meleset Jotaro mengelak dan mendorongnya keras ke depan. Kepala Osugi membentur keras ke tanah, ya, ya, jadikah sudah mendapat sedikit ilmu ya rintihnya dengan wajah setengah terbenam di rumput. Agaknya ia belum dapat mengubah pikirannya bahwa Jotaro masih anak-anak. Sambil menggeram, Jotaro menginjakan satu kakinya ke punggung Osugi yang sangat rapuh itu, dan tanpa kenal kasihan ia pilih satu tangan Osugi ke punggung ia seret perempuan itu ke depan kuil, kemudian ia injak dengan satu kakinya, tapi ia tak dapat memutuskan apa yang akan diperbuatnya ia masih harus memikirkan Otsu. Di mana Otsu sekarang? Ia mengetahui Otsu ada di Shikama secara kebetulan. Sekalipun mungkin itu karena karma mereka saling terkait. Sejalan dengan penerimaan kembali ayahnya, Jotaro memperoleh juga kedudukan. Ketika ia sedang melaksanakan suruhan, terlihat olehnya seorang perempuan mirip Otsu lewat celah pagar. Dua hari lalu ia kembali ke pantai itu, untuk membuktikan kesannya ia berterima kasih kepada dewa-dewa yang telah mempertemukannya dengan Otsu, tapi sementara itu dendamnya terhadap Osugi yang sudah lama terpendam, tersulut kembali, gara-gara Kero Sugi mengejar-ngejar Otsu. Kalau perempuan tua itu tidak disingkirkan, takkan mungkin Otsu bisa hidup tenang. Jotaro merasa tergoda untuk bertindak. Tapi membunuh perempuan itu berarti melibatkan ayahnya dalam perselisihan dengan keluarga samurai desa. Mereka itu orang-orang yang paling banyak membuat kesulitan. Kalau tersinggung oleh pengikut langsung seorang demyo, pasti mereka menimbulkan kesulitan. Akhirnya ia putuskan bahwa yang terbaik adalah menghukum Osugi dengan cepat, kemudian memfokuskan diri untuk menyelamatkan Otsu. Aku tahu tempat yang cocok buatmu, katanya. Ayo ikut Osugi bergayut sekuat-kuatnya ke tanah, biarpun Jotaro berusaha menyentakannya. Jotaro lalu menangkap pinggangnya, mengempitnya, dan membawanya ke belakang kuil. Sisi bukit sudah digunduli orang waktu kuil itu dibangun, dan di sana terdapat gua kecil dengan jalan masuk hanya cukup dirang kaki. Satu orang Otsu dapat melihat cahaya satu-satunya di kejauhan. Kalau tidak, segalanya pasti gelap bulita gunung-gunung, ladang-ladang, sungai-sungai, dan celah Mikazuki yang baru saja mereka seberangi lewat jalan karang setapak. Kedua orang yang ada di depan menuntunnya dengan tali, seperti biasa dilakukan terhadap seorang penjahat mendekati sungai Sayo, orang yang di belakang berkata, berhenti sebentar. Apa yang terjadi dengan perempuan tua itu? Dia bilang tadi segera menyusul, ya, mestinya dia sudah sampai sini sekarang, kita bisa saja berhenti di sini beberapa menit. Atau terus sampai Sayo dan menunggu di warung teh. Orang-orang barangkali sudah tidur semua, tapi kita dapat membangunkan mereka, mari kita menanti di sana. Kita bisa minum secangkir dua cangkir seik. Mereka mencari tempat dangkal di sepanjang sungai, dan mulai menyeberang, tapi tiba-tiba mereka mendengar suara orang memanggil dari kejauhan. Semenit dua menit kemudian, suara itu terdengar lagi dari tempat yang jauh lebih dekat. Apa perempuan tua itu? Ya tidak. Kedengarannya suara lelaki, tak mungkin dia ada hubungannya dengan kita. Air sungai itu sama dinginnya dengan pedang, terutama bagi Otsu. Pada saat mereka mendengar suara kaki berlari, si pengejar sudah sampai disertai percikan air yang riuh, ia berhasil mendahului mereka sampai di seberang sungai, dan langsung menghadang. Otsu panggil Jotaro menggigil karena percikan air yang mengenainya, ketiga orang itu merapat di sekeliling Otsu dan berdiri di tempat, jangan bergerak teriak Jotaro dengan tangan direntangkan. Siapa kau tak perlu tanya? Lepaskan Otsu gila, ya? Apa kau tidak pakai otak? Kau bisa mati ikut-ikutan urusan orang lain, Osugi bilang, kalian mesti menyerahkan Otsu padaku, enak saja bohong, ketiga orang itu tertawa, aku tidak bohong. Lihat ini Jotaro mengulurkan secari kertas tisu berisi tulisan Osugi. Isinya singkat, keadaan jadi rusak. Kalian tak bias berbuat apa-apa. Serahkan pada Jotaro, lalu kembali jemput aku, dengan kening berkerut, orang-orang itu menatap Jotaro, lalu naik ke darat, apakah kalian tak bisa baka celah Jotaro? Tutup mulut. Kukira kau ini Jotaro, betul. Namaku Aoki Jotaro, Otsu menatap tajam-tajam ke arah Jotaro. Ia gemetar sedikit, karena takut dan sangsi. Tapi karena bingung apa yang hendak diperbuatnya, ia menjerit, terengah-engah, dan terhuyung-huyung orang yang terdekat dengan Jotaro berteriak, sumbatannya kendur. Betul kan kemudian katanya mengancam pada Jotaro, tak ragu lagi, ini tulisan perempuan tua itu. Tapi kenapa dia? Apa maksudnya kembali jemput aku di Aku Sandra, kata Jotaro angkuh. Berikan Otsu padaku, nanti ku sebutkan di mana dia, ketiga orang itu saling pandang. Oh, kau mencoba melucu, ia tanya seseorang. Apa kau tahu siapa kami ini? Setiap samurai di Himeji mesti kenal keluarga Honiden di Simonosho, itu kalau kau memang datang dari Himeji, ya atau tidak? Jawab. Kalau Otsu tidak kalian serahkan, ku tinggalkan perempuan tua itu di tempatnya, sampai dia mati kelaparan bajangan kecil satu orang mencengkeram Jotaro, yang lain menghunus pedangnya dan memasang jurus. Orang yang pertama menggeram, kalau kau terus sombong kosong macam itu, ku patahkan leharmu. Di mana Osugi kalian berikan Otsu, tidak-tidak kalau begitu, kalian takkan temukan dia. Serahkan Otsu, supaya dapat kita akhiri semua ini tanpa mesti ada yang terluka. Orang yang mencengkeram lengan Jotaro menariknya ke depan dan mencoba menjegalnya dengan menggunakan kekuatan lawan, Jotaro melontarkannya lewat bahunya. Tapi sesaat kemudiannya terduduk sambil menggenggam paha kanannya. Orang itu berhasil melecutkan pedangnya, dan memukul dengan gerak menyilang. Untunglah lukanya tidak dalam. Jotaro melompat bangkit bersama penyerangnya. Dua orang lainnya ikut menyerang, jangan bunuh dia. Mesti kita tangkap dia hidup-hidup, kalau kita mau mendapatkan Osugi kembali, segera kemudian, Jotaro tidak lagi ragu terlibat dalam pertumpahan darah. Dalam perkelahian yang kemudian menyusul, ketiga orang itu berhasil menjatuhkannya. Jotaro meraung, menggunakan takdik yang beberapa saat sebelumnya digunakan orang-orang itu terhadapnya. Ia tarik pedang pendeknya, lalu menusuk langsung ke arah perut orang yang akan menerkamnya. Separuh lengan Jotaro jadi merah, seakan habis diceluk dalam tong cuka perem. Waktu itu yang terpikir olehnya hanyalah naluri untuk menjaga diri. Ia berdiri lagi, memekik, dan menebas orang di hadapannya. Pedangnya mengenai tulang bahu, dan belokannya menghasilkan seiris daging sebesar ikan. Orang itu menjerit dan mencekal pedangnya, tapi terlambat, bajingan. Bajingan sambil memekik setiap memukulkan pedangnya, Jotaro mengusir kedua orang yang lain, dan berhasil membuat luka besar pada seorang di antaranya. Mereka menganggap sudah semestinya mereka lebih hunggul daripada Jotaro, tapi sekarang mereka kehilangan kendali diri, dan hanya bisa mengayun-ayunkan senjata secara serampangan. Utsu hilang akal dan berlari berputar-putar, sambil dengan kalut mencoba melepaskan ikatan tangannya. Hei, tolong! Selamatkan dia tapi kata-katanya segera lenyap, tenggelam dalam bunyi sungai dan suara angin. Tiba-tiba ia sadar bahwa seharusnya ia tidak berteriak minta tolong, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sambil memekik-mekik kecil berputus asa, ia merebahkan diri ke tanah dan mulai menggosok-gosokkan tali itu ke sisi batu yang tajam. Berhubung tali itu hanya tali jerami yang longgar pintalannya dan dipungut dari pinggir jalan, segera kemudian ia dapat membebaskan diri ia pungut sejumlah baran, lalu lari langsung ke tempat perkelahian. Jotaro panggilnya ketika ia melemparkan sebuah batu ke wajah satu orang. Aku di sini juga. Pasti beres satu batu lagi. Tahan dulu dan satu batu lagi. Tapi, seperti dua baran sebelumnya, batu itu tidak mengenai sasaran. Ia lari kembali, mengambil batu yang lain, anjing dengan dua lompatan saja, satu orang berhasil melepaskan diri dari Jotaro dan memburu Otsu. Baru saja ia akan memukulkan punggung pedangnya ke punggung Otsu, Jotaro sudah tiba di dekatnya. Jotaro menghunjamkan pedang demikian dalam kebelakang hinggang orang itu, hingga hulu pedang menyembul dan pusarnya orang yang lain, dalam keadaan luka dan linglung, mulai menyelinap dan lari sempoyongan Jotaro berdiri mengangkangi mayat itu, menarik pedangnya, dan berteriak, berhenti ia mulai mengejar, tapi Otsu menubruknya keras-keras, dan menjerit, jangan kejar. Tak boleh menyerang orang luka parah yang sedang lari, hebatnya permohonan Otsu itu mengagetkan Jotaro. Ia tak dapat membayangkan, alasan psikologis apa yang menggerakkan gadis itu untuk bersimpati kepada orang yang baru saja menyiksanya. Kata Otsu, Aku ingin tahu, apa yang kau lakukan bertahun-tahun ini. Aku pun punya banyak cerita buatmu. Dan kita mesti keluar dari sini selekas mungkin, Jotaro segera menyetujui, karena ia tahu bahwa kalau berita tentang peristiwa itu sampai di Simonosho, orang-orang Honiden akan mengerahkan seluruh kampung untuk mengepung mereka, kakak bisa lari ya. Jangan khawatir tentang aku, dan mereka pun berlari, terus lari melintasi kegelapan, sampai kehabisan nafas. Bagi keduanya, keadaan itu terasa seperti masa lalu, ketika mereka masih seorang gadis remaja dan seorang anak, berpergian bersama di Mikazuki, lampu yang tampak hanyalah yang ada di penginapan. Satu menyala dalam bangunan utama, di mana sekelompok musafir tadi duduk melingkar, bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Mereka terdiri atas seorang pedagang logam yang, untuk kepentingan usahanya, datang ke tambang-tambang setempat, seorang pedagang benang dari Tajima, dan seorang pendeta pengembara. Kini mereka bertiga sudah berlayar di alam mimpi Jotaro dan Otsu duduk bercakap-cakap dekat lampu lain, di sebuah ruangan kecil yang terpisah, di mana ibu pemilik penginapan tinggal bersama mesin pintal dan kuali-kuali Prabu Sulat Sutra. Pemilik penginapan sudah menduga pasangan yang diterimanya itu sedang lari, tapi ia menyuruh juga orang menyiapkan ruangan untuk mereka kata Otsu, Jadi, kau juga tidak melihat Musashi di Edo, dan ia menyampaikan cerita selama beberapa tahun terakhir itu pada Jotaro. Jotaro jadi susah bicara, karena sedih mendengar Otsu belum bertemu dengan Musashi sejak peristiwa di jalan raya Kiso itu. Namun menurutnya ia dapat memberikan cahaya harapan pada Otsu, memang tak bisa dijadikan pegangan, katanya, tapi ku dengar desas-desus di Himeji, Musashi akan segera datang ke Himeji. Apa mungkin tanya Otsu, yang ingin sekali menangkap harapan sekecil apapun, itu cuma kata orang, tapi orang-orang diperdikan kami bilang sepertinya sudah diputuskan. Kata mereka, dia akan lewat dalam perjalanan ke Kokura. Di situ dia berjanji akan melayani tantangan Sasaki Kojiro, salah seorang abdi yang dipertuan Hosokawa, pernah aku mendengar berita macam itu juga, tapi tak dapat aku menemukan orang yang mendengar berita itu dari Musashi sendiri, atau tahu di mana dia berada, nah, kabar yang beredar sekitar benteng Himeji itu barangkali dapat dipercaya. Rupanya Hanazonom no Shinji di Kyoto, yang mempunyai hubungan akrab dengan keluarga Hosokawa itu, menyampaikan pada yang dipertuan Hosokawa tentang tempat Musashi, dan Nagauka Sado yang menjadi abdi senior menyampaikan surat tantangan pada Musashi, apa kira-kira pertarungan akan segera berlangsung aku tidak tahu. Rupanya tak ada orang yang tahu pasti, tapi kalau tempatnya di Kokura, dan kalau Musashi ada di Kyoto, dia pasti lewat Himeji, tapi dia bisa naik perahu, Jotaro menggeleng. Kukira tidak. Daimyo di Himeji dan Okayama, dan lain-lain perdikan sepanjang laut pedalaman, akan minta dia singgah semalam dua malam. Mereka ingin melihat, orang macam apa dia itu, dan mencoba mengetahui pendapatnya, apa dia tertarik pada suatu kedudukan. Yang dipertuan Ikeda menulis surat pada takuan. Kemudian dia mencari keterangan di Mio Shinji, dan memerintahkan pada para pedagang besar di daerahnya untuk lapor, kalau mereka melihat orang yang cocok dengan gambaran Musashi, semakin kuat alasan untuk menduga Musashi takkan pergi lewat jalan darat. Dia paling benci keributan. Kalau dia tahu itu, dia akan berusaha keras menghindarinya, Otsu tampak tertekan, seolah-olah tiba-tiba ia kehilangan harapan. Bagaimana menurutmu? Jotaro tanyanya memohon. Kalau aku pergi ke Mio Shinji, apa menurutmu aku akan mendapat keterangan ya? Barangkali, tapi kakak mesti ingat, itu cuma kata orang, tapi tentunya ada alasannya orang berkata begitu. Ya, tidak apa kakak mau ke Kyoto? Ya, aku mau pergi sekarang juga. Nah, besoklah, jangan buru-buru begitu. Itu sebabnya kakak selalu gagal bertemu Musashi. Begitu mendengar desas-desus, kakak terima itu sebagai kenyataan, dan langsung terbang. Kalau kakak mau tahu letak burung bul-bul, kakak mesti lihat tempat di depan sumber suaranya. Kelihatannya kakak ini selalu membuntuti Musashi, bukan mencegat tempat yang akan didatanginya, ya, mungkin saja, tapi cinta memang tidak logis, karena sebelumnya Oksu tidak memikirkan kata-katanya, ia terkejut melihat wajah Jotaro yang memerah mendengar kata cinta itu. Tapi dengan segera ia dapat memulihkan perasaannya, dan katanya, terima kasih atas nasihat itu. Akan ku pikirkan, ya, pikirkanlah, tapi sementara itu ayo kembali ke Himeji denganku, baiklah, ku minta kakak datang ke rumah kami, Oksu terdiam, kalau ditelik kata-kata ayahku, ku kira dia kenal kakak cukup baik sebelum kakak meninggalkan si Poji. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, tapi dia bilang ingin ketemu kakak sekali lagi, dan bicara dengan kakak, lilin hampir habis. Oksu menoleh dan memandang langit dari bawah tepian atap yang sudah compang-camping. Hujan, katanya, ha hujan, padahal kita mesti jalan ke Himeji besok, ah, cuma hujan musim gugur. Kita pakai topi hujan, tapi aku lebih suka kalau langit cerah, mereka menutup tirai hujan dari kayu, dan segera kemudian kamar pun menjadi sangat hangat dan lembab. Jotaro sadar benar akan semerbak wangi wanita dari tubuh Oksu, tidurlah, katanya. Aku akan tidur di sini, ia letakkan bantal kayu di bawah jendela, kemudian ia berbaring-miring menghadap dinding, kakak belum tidur gumam Jotaro. Kakak mesti tidur, ia tarik seperai tipis itu ke atas kepalanya, tapi masih juga ia berguling dan bergolek beberapa waktu, sebelum akhirnya tidur lelap belas kasihan kanon Otsu duduk mendengarkan tetesan air yang turun dari atap yang bocor. Karena terpaan angin, hujan itu melecut masuk dari bawah ujung atap, dan berkecipak mengenai tirai. Tapi kini musim gugur, karenanya tak dapat diramalkan apakah pagi akan merekah cerah dan jernih kemudian Otsu berpikir akan Osugi. Apakah dia ada di luar, dalam badai ini, basah dan kedinginan? Dia sudah tua. Mungkin dia takkan hidup sampai pagi. Biarpun tetap hidup, bisa berhari-hari lagi sebelum akhirnya dia ditemukan orang. Dia bisa mati kelaparan, Jotaro, panggilnya pelan. Bangun, ia khawatir Jotaro melakukan sesuatu yang kejam. Ia mendengar sendiri Jotaro mengatakan kepada para kaki tangan perempuan tua itu, bahwa ia sedang menghukum perempuan itu, dan sambil lalu anak itu juga menyatakan hal seruaka dalam perjalanan ke penginapan, hatinya sebetulnya tidak begitu jahat, pikir Otsu. Kalau aku mau terus terang padanya, dia pasti dapat memahami diriku. Aku mesti menemui dia, ia buka daun pintu, sambil pikirnya, kalau Jotaro marah, apa boleh buat, hujan tampak putih pada latar belakang langit yang hitam. Ia sing-singkan kimononya, lalu dari dinding ia ambil topi anyaman dari kulit bambu, dan ia ikatkan pada kepalanya. Kemudian ia tutupkan mantel besar dari jerami ke bahunya, ia kenakan sandal jerami, dan berangkat menerobos cucuran hujan yang turun dari atap dekat kuil tempat ia ditangkap. Ia melihat tangga barn yang menuju kuil itu telah menjadi air terjun bertingkat banyak. Di puncak tangga, angin jauh lebih kuat, melolong, melintasi rumpun pohon kriptomelia, seperti kawanan anjing marah, di mana di akhir-akhir pikirnya sambil mencoba menatap ke dalam tempat suci. Ia berseru ke dalam ruang gelap di bawahnya, tapi tak ada jawaban. Ia menikung ke belakang bangunan, dan berdiri di sana beberapa menit lamanya. Angin yang melolong menerpanya seperti ombak di laut yang menggila. Berangsur-angsur sadarlah ia akan adanya bunyi lain, yang hampir-hampir tak dapat dibedakan dari bunyi badai. Bunyi itu berhenti, lalu mulai lagi, Oh haha, dengarkan aku. Ada orang di situ. Oh haha nenek seru Otsu. Nek, di mana nenek karena boleh dikatakan ia hanya berteriak ke dalam angin, suaranya tidak bisa terdengar jauh tapi, entah bagaimana, perasaan itu membentuk hubungan sendiri. Oh, ada orang di sana. Ya, aku tahu. Tolong aku. Aku di sini. Tolong potongan-potongan bunyi itu sampai ke telinga Otsu, dan ia mendengar nada putus asa di dalamnya, nenek di mana jeritnya parau. Nenek, di mana nenek ia berlari mengelilingi kuil, berhenti sebentar, kemudian berlari lagi keliling. Secara kebetulan ia melihat semacam gua beruang, sekitar 20 langkah jauhnya, dekat dasar jalan terjal yang menanjak ke tempat suci bagian dalam. Ketika ia semakin mendekat, ia tahu pasti bahwa suara perempuan tua itu datang dari dalam. Sampai di pintu masuk. Ia berhenti dan menatap batu-batu besar yang menghalanginya, siapa itu? Siapa di situ? Jelmaan kanon, ya. Kupuja dia tiap hari. Kasihanilah aku. Selamatkan perempuan tua malang yang sudah diperangkap musuh permohonan Osugi bernada histeris. Setengah menangis setengah memohon, di celah gelap antara hidup dan mati, ia membayangkan kanon yang menaruh belas kasihan, dan memanjatkan kepadanya doa berapi-api demi kelangsungan hidupnya, Oh, bahagiaku teriaknya lupa daratan. Kanon yang mahal pengasih sudah melihat kebaikan hatiku dan kasihan kepadaku. Dia datang menyelamatkan diriku. Belas kasihan yang agung. Hiduplah bodhisattva kanon, hiduplah bodhisattva kanon, hiduplah, suara itu terhenti seketika. Barangkali ia merasa sudah cukup, karena sudah sewajarnya bahwa pada waktu ia sangat membutuhkan, kanon akan datang dalam bentuk tertentu untuk menolongnya. Ia kepala keluarga yang baik, ibu yang baik, dan ia merasa dirinya adalah manusia lurus tanpa cacat. Karena itu, apapun yang ia lakukan tentu benar menurut akhlak tapi kemudian, karena merasa bahwa orang yang ada di luar gua bukan hantu, melainkan manusia yang nyata dan hidup, ia pun tenang, dan ketika sudah tenang, ia pun pingsan karena tak mengerti kenapa tiba-tiba teriakan Osugi berhenti, Otsu jadi hilang kesabaran. Bagaimanapun, pintu gua itu harus dibersihkan. Ia melipat gandakan usahanya, hingga tali yang mengikat topi anyamannya lepas, dan topi serta jalingan rambutnya yang hitam jadi berkibar-kibar di tiup angin. Heran juga ia, bagaimana Jotaro bisa meletakkan batu-batuan itu sendirian. Ia dorong dan ia tarik batu-batuan itu dengan seluruh kekuatannya, namun tak satu pun bergerak. Karena kehabisan tenaga, ia merasa jengkel pada Jotaro. Perasaan lega yang semula meliputinya karena menemukan tempat Osugi, kini berubah menjadi rasa gelisah yang pedih. Tahan dulu, nek. Sebentar lagi. Akanku keluarkan nenek teriaknya. Biarpun sudah menekankan bibirnya ke dalam celah di antara bebatuan itu, ia tak berhasil memperoleh balasan. Segera kemudian ia perdengarkan nyanyian lirih dan sayup. Pada waktu berjumpa setan-setan pemakan manusia, naga berbisa atau iblis, jika ia masih ingat akan kekuasaan kanon, maka tak selatu pun berani mencederainya. Jika pada waktu diketung binatang jahat, dengan taring tajam dan cakar mengerikan, ia masih ingat akan kekuasaan kanon. Sementara itu, Osugi menyanyikan kitab sutra tentang kanon. Hanya suara bodhisatlah yang dapat dipahaminya. Dengan tangan terkatuk, kini ia berserah diri dengan air mata menuruni pipi dan bibir bergetar, sementara kata-kata suci meluncur dari mulutnya tiba-tiba merasa ganjil, Osugi berhenti menyanyi dan mengintip dari celah antara bebatuan. Siapa di sana teriaknya? Aku tanya, siapa kamu angin sudah menerbangkan mantel Otsu? Dalam keadaan bingung, kehabisan tenaga, dan berlumur-lumpur, ia membungkuk dan berseru, nenek baik-baik saja. Ini Otsu siapa? Katamu terdengar pertanyaan curiga. Otsu begitu, menyusul kediaman panjang, tapi akhirnya terdengar pertanyaan bernada tak percaya. Apa maksudmu, Otsu? Justru pada waktu itulah gelombang guncangan pertama menimpa Osugi, dan dengan kasar menorak porandakan pikiran-pikiran keagamaannya. Kenapa kau datang kemari? Oh, aku tahu. Kau mencari si setan Jotaro itu? Tidak, saya datang buat menyelamatkan nenek. Saya minta nenek melupakan masa lalu. Saya ingat, nenek baik sekali pada saya, waktu saya masih gadis kecil. Tapi kemudian nenek memusuhi saya dan mencoba melukai saya. Saya tidak dendam pada nenek. Saya akui, saya memang keras kepala. Oh, jadi matamu terbuka sekarang, dan kau bisa melihat buruknya perbuatan-perbuatanmu. Begitu, ya? Maksudmu, apakah kau mau kembali pada keluarga Honiden, sebagai istri Mata Hachi? Oh, tidak. Bukan itu, kata Otsu cepat. Nah, kalau begitu, kenapa kau di sini saya kasihan pada nenek, dan saya tidak tahan, dan sekarang kau ingin aku berhutang budi padamu. Itu yang kau coba lakukan, ya Otsu terlalu terguncang untuk mengatakan sesuatu. Siapa yang menyuruhmu datang menyelamatkan aku? Aku tak perlu bantuanmu sekarang. Kalau kau menyangka dengan menolongku kau dapat membuatku tidak membencimu lagi, kau keliru. Aku tak peduli betapa buruknya keadaanku, lebih baik aku mati daripada kehilangan kebanggaan. Tapi, nek, bagaimana bisa nenek menyuruhku meninggalkan orang seumur nenek di tempat mengerikan semacam ini? Begitulah bicaramu, enak dan manis. Kau kira aku tidak tahu, apa yang hendak dilakukan olehmu dan Jotaro? Kalian berdua bersekongkol memasukkan aku ke dalam gua ini, buat mempermainkan diriku. Kalau nanti aku keluar, aku mesti membalas dendam. Kalian boleh yakin itu, saya yakin nenek akan mengerti bagaimana sesungguhnya perasaan saya. Biar bagaimana, nenek tak bisa tinggal di sini. Nenek akan sakit, huh, aku bosan dengan omong kosong ini Otsu berdiri. Tiba-tiba penghalang yang tak dapat digesernya dengan tenaga fisik itu bergerak sendiri, seakan-akan digerakan oleh air matanya. Sesudah batu teratas berguling ke tanah, mengherankan bahwa ia tidak mengalami kesulitan lagi menggulingkan batu di bawahnya ke samping. Namun bukan air mati Otsu sendiri yang membuka gua itu, karena Osugi mendorongnya juga dari dalam. Ia pun menyeruduk keluar, wajahnya merah menyala Otsu memperdengarkan teriakan gembira, dan ia masih terhuyung-huyung karena mengerahkan tenaga, tapi begitu Osugi berada di luar, ia langsung menangkap kerah Otsu. Dari ganasnya serangan itu, seakan-akan tujuan Osugi bertahan hidup adalah untuk menyerang penyelamatnya. Oh, apa yang nenek lakukan? Oh tutup mulut kenapa-apa maumu teriak Osugi sambil menjatuhkan Otsu ke tanah, dengan kemarahan seorang perempuan liar. Otsu terkejut luar biasa, ayo, sekarang kita pergi dengus Osugi sambil menyeret gadis itu di tanah basah sambil mengatupkan tangan, kata Otsu, saya mohon, nek, hukumlah saya, kalau nenek mau, tapi jangan nenek tinggal dalam hujan, pandit. Tak kenal malu, ya? Apa pikirmu kau bisa bikin aku kasihan padamu saya takkan lari? Tak akan. Oh, sakit tentu saja sakit, biarkan saya tiba-tiba Otsu mengerahkan tenaga untuk meloloskan diri, dan melompat berdiri, tak bakalan seketika itu Osugi memperbarui serangannya dan mencengkeram segenggam rambut Otsu. Wajah Otsu yang putih tertengah dah ke langit, air hujan membasahinya. Ia menutup mata, perempuan sial. Berapa banyak aku menderita bertahun-tahun ini karenakah setiap kali Otsu membuka mulut untuk berbicara atau berusaha meloloskan diri, perempuan tua itu menyentakan rambutnya dengan kejam. Tanpa melepaskan rambut itu, ia banting Otsu ke tanah, ia injak, dan ia tendang. Kemudian, tiba-tiba pada wajah Osugi muncul sebersit rasa terkejut, dan ia melepaskan rambut itu, Oh, apa yang ku lakukan gagapnya ketakutan. Otsu panggilnya khawatir, memandang sosok lemas yang tergeletak di kakinya. Otsu sambil membungkuk ia tetap baik-baik wajah yang basah oleh hujan dan sedingin ikan mati itu. Gadis itu sepertinya sudah tidak bernepas, dia, dia mati Osugi terperanjat. Walaupun ia tak rela memaafkan Otsu, tak ada maksudnya membunuh gadis itu. Maka ia meluruskan badan, merintih sambil mundur berangsur-angsur baru ia tenang, dan tak lama kemudian katanya, ku kira tak ada yang bisa dilakukan, kecuali pergi mencari pertolongan. Ia pun berangkat, tapi kemudian ragu-ragu, menoleh, dan kembali. Ia gendong tubuh Otsu yang dingin itu dan ia bawa masuk gua. Pintu masuk gua itu memang kecil, tapi bagian dalamnya luas. Di dekat dinding terdapat tempat yang dulu dipakai para peziarah yang sedang mencari jalan untuk bersemedi berlama-lama. Ketika hujan reda, ia pergi ke pintu dan mulai merangkak keluar, tapi justru waktu itu hujan mulai turun lagi. Air yang membanjiri mulut gua gemercik hampir sampai ke bagian terdalam gua, tak lama lagi pagi, pikirnya. Ia berjongkok acuh tak acuh, dan menanti badai ada kembali keadaan gelap gulita. Tubuh Otsu pelan-pelan mulai memengaruhi pikirannya. Ia merasa wajah yang keburu dingin itu menatap dirinya dengan nada menuduh. Mula-mula ia menenteramkan dirinya dengan mengatakan, segalanya sudah ditakdirkan untuk terjadi. Ambillah tempatmu di surga, sebagai Buddha yang baru lahir. Jangan simpan dendam terhadapku, tapi, tak lama kemudian, rasa takut dan tanggung jawab yang hebat mendorongnya untuk mencari perlindungan dalam kesalahan. Sambil memejamkan mata, ia mulai menyanyikan sutra. Beberapa jam berlalu ketika akhirnya bibirnya berhenti bergerak dan ia membuka mata, ia dengar burung-burung mencicit. Udara tenang, hujan sudah berhenti. Lewat mulut gua, matahari keemasan menjenguk kepadanya, mencurahkan cahayanya yang putih ke tanah kasar di dalam, apapula itu tanyanya keras. Ketika lah bangkit, matanya menatap sebuah prasasti ukiran tangan tak dikenal pada dinding gua ia berdiri di dekat prasasti itu, dan membaca, Pada tahun 1544, saya kirimkan anak saya yang berumur 16 tahun, bernama Mori Kinsaku, untuk ikut pertempuran benteng Tenjinzan di pihak yang dipertuan Uragami. Sejak itu saya tak pernah melihatnya. Karena sedih, saya mengembara ke berbagai tempat suci bagi Seng Buddha. Sekarang saya tempatkan di gua ini patung bodhisatwa kanon. Saya doakan agar perbuatan ini, disertai air mati seorang ibu, akan melindungi hidupnya di masa depan. Kalau di kemudian hari ada orang lewat tempat ini, saya mohon dan menyerukan nama Seng Buddha. Inilah tahun ke-21, sejak kematian Kinsaku. Penyumbang, ibu Kinsaku, kampung Aita, huruf-huruf yang sudah mengalami pengikisan di beberapa tempat itu sukar dibaca. Hampir 70 tahun sudah kampung-kampung yang berdekatan, seperti Sanumo, Aita, dan Katsuta, diserang oleh keluarga Amako, dan yang dipertuan Uragami diusir dari bentengnya. Kenangan masa kecil yang takkan terhapus dari pikiran Osugi adalah pembakaran benteng itu. Ia sempat melihat asap hitam melayang ke langit, mayat-mayat manusia dan kuda menyelaki perladangan dan jalan-jalan kecil, berhari-hari sesudahnya. Pertempuran itu hampir mencapai rumah-rumah petani memikirkan ibu anak itu, termasuk kesedihannya, pengembaraannya, doanya, dan persembahannya, Osugi merasa seperti ditikam. Tentunya dia sedih sekali, katanya. Ia berlutut dan mengatupkan tangannya, hiduplah Seng Buddha Amida. Hiduplah Seng Buddha Amida, ia terseduh-seduh, air matu jatuh ke tangannya, tapi belum lagi ia puas menangis, pikirannya sudah tersadar kembali akan wajah Otsu yang dingin, tak pekat terhadap sinar pagi, di samping lututnya. Ia, maafkan aku, Otsu. Sungguh aku kejam. Aku mohon, maafkanlah aku dengan wajah mengungkapkan sesal yang sangat. Ia angkat tubuh Otsu disertai pelukan lembut. Mengerikan, mengerikan. Buta oleh cinta ibu. Gara-gara bakti kepada anak, aku menjadi setan buat perempuan lain. Kau punya ibu juga. Kalau ibu itu mengenalku, pasti dia memandangku sebagai iblis yang kotor. Aku yakin diriku benar, tapi buat orang lain aku monster yang jahat, kata-kata itu seperti memenuhi gua, lalu meloncat kembali ke telinganya. Tak ada orang di situ, tak ada mati mengawasi, tak ada telinga mendengar. Gelap malam telah berubah menjadi sinar kebijaksanaan Seng Buddha. Kau sungguh baik selama ini, Otsu. Bertahun-tahun lamanya kau disiksa orang tua bodoh yang mengerikan ini, tapi tak pernah kau mengembalikan dendamku. Kau datang mencoba menyelamatkan diriku, menantang segalanya. Aku menyadarinya sekarang. Semula aku salah mengerti. Semua kebaikan hatimu ku pandang jahat. Kebaikanmu ku balas dengan dendam. Pikiranku kacau, menyelawing. Oh, maafkan aku, Otsu. Ia tekankan wajahnya yang basah ke wajah Otsu. Alangkah baiknya kalau anakku semanis dan sebaik dirimu. Buka matamu, dan lihat aku memohon maaf padamu. Buka mulutmu, caci diriku. Aku pantas diperlakukan begitu. Otsu, maafkan aku, sementara ia memandang wajah itu sambil mencucurkan air matu kesedihan, di depan matanya melintas gambaran dirinya sendiri. Gambaran itulah yang kelihatan pada pertemuan-pertemuannya yang lalu dengan Otsu. Kesadaran akan betapa kejam dirinya kini mencekam hatinya. Berkali-kali ia berbisik, maafkan aku, maafkan aku bahkan terpikir olehnya, apakah tidak lebih baik ia duduk di sana, sampai ia mati bersama gadis itu, tidak serunya mantap. Tak perlu lagi menangis dan merintih. Barangkali, barangkali dia tidak mati. Kalau ku coba, barangkali aku dapat berusaha supaya dia kembali hidup. Dia masih muda. Hidupnya masih terbentang di depannya, pelan-pelan ia letakkan kembali Otsu ke tanah, lalu ia merangkak keluar dari gua, ke tengah sinar matahari yang menyelaukan. Ia tutup matanya, dan ia corongkan kedua tangannya ke mulut. Di mana orang-orang? Hei, orang-orang kampung! Sini! Tolong ia berlari ke depan beberapa langkah, sambil terus berseru-seru terlihat gerakan di tengah semak kriptomalia, kemudian terdengar teriakan, dia di sini. Ternyata selamat sekitar 10 orang anggota klan Honiden keluar dari semak. Mereka mendengar berita dari orang yang masih selamat dan berlumuran darah akibat perkelahian dengan Jotaro malam sebelumnya, lalu mereka menyusun kelompok pencari yang segera berangkat, walaupun hujan turun membutakan mata. Mereka masih mengenakan mantel hujan, dan tampak basah kuyuk. Jadi, ibu selamat seru orang pertama yang sampai pada Osugi, dengan gembira. Mereka mengerumuni Osugi, wajah mereka mengungkapkan rasa lega luar biasa, jangan khawatirkan diriku, perintah Osugi. Cepat lihat sana, apa gadis dalam gua itu masih bisa ditolong? Sudah berjam-jam tak sadar. Kalau tidak kita berikan obat sekarang juga. Suaranya pekat seperti hampir kesurupan, ia menunjuk ke arah gua. Barangkali itu air macu kesedihan yang pertama dicurahkannya sesudah kematian Paman Gon pasang surut kehidupan musim gugur telah lewat. Juga musim dingin pagi-pagi, pada suatu hari di bulan keempat tahun 1612, Para penumpang menyiapkan diri di atas dek kapal biasa yang berlayar dari Sakai di Provinsi Izumi ke Shimonosuki di Nagato sesudah mendapat pemberitahuan bahwa kapal siap berangkat. Musashi bangkit dari bangku toko Kobayashi Tarozaemon, dan membungkuk kepada orang-orang yang datang melepas kepergiannya, pertahankan semangat. Dorong mereka, sambil ikut bersamanya menuju dermaga wajah Honami Kutsu terdapat di antara orang-orang yang hadir. Teman karibnya, Hayasoyu, tidak bisa datang karena sakit, tapi ia diwakili anaknya, Suki. Bersama Suki ikut juga istrinya, seorang wanita yang kecantikannya menyilaukan, hingga kemana saja ia pergi, kepala orang menoleh, itu Yoshino, kan seorang laki-laki berbisik sambil menarik lengan baju temannya. Dari Yanage Machi UMM Yoshino Dayu dari Ogya, Suki memperkenalkan wanita itu pada Musashi, tanpa menyebutkan namanya. Wajahnya tentu saja tak dikenal Musashi, karena ia adalah Yoshino Dayu yang kedua. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi dengan Yoshino yang pertama, di mana tinggalnya sekarang, dan apakah sudah menikah atau masih sendiri. Orang banyak sudah lama tak lagi membicarakan kecantikannya yang luar biasa. Bunga berkembang, dan kemudian gugur. Dan di dunia lokalisasi yang serba tak tetap itu, waktu berlalu dengan cepat Yoshino Dayu. Nama itu pasti membangkitkan kenangan tentang malam-malam bersaju, tentang api kayu peoni, dan tentang kecapi yang rusak. Sudah delapan tahun berlalu, sejak kita pertama bertemu, kata Kutsu, ya, delapan tahun, sahut Musashi, yang juga heran, kemana saja perginya tahun-tahun itu. Ia merasa acara naik kapal hari ini menandai akhir satu tahap hidup baginya Matahachi termasuk salah seorang yang ikut mengantar, demikian juga beberapa samurai dari tempat kediaman Hosokawa di Kyoto. Samurai-samurai lain menyampaikan ucapan selamat dari Iang di Pertuan Karasumaru Mitsuhiro, dan ada pula satu rombongan, dua sampai tiga puluh pemain pedang, yang karena pergaulan dengan Musashi di Kyoto, menganggap diri mereka pengikut Musashi, sekalipun Musashi memprotes Musashi akan pergi ke Kokura di Provinsi Buzon. Di sana ia akan berhadapan dengan Sasaki Kojiro, untuk menguji keterampilan dan kematangannya. Atas usaha Nagauka Sado, konfrontasi yang menentukan dan lama prosesnya itu akhirnya akan berlangsung juga. Perundingan-perundingannya panjang dan sukar, memerlukan pengiriman banyak kurir dan surat. Bahkan sesudah Sado pada musim gugur lalu memastikan bahwa Musashi ada di rumah Honami Kutsu, penyempurnaan persiapan masih membutuhkan waktu setengah tahun lagi walaupun Musashi tahu pertarungan akan terjadi, tak pernah terbayang olehnya ia akan berangkat sebagai bintang yang dipuja-puja sejumlah besar pengikut dan pengagum. Besarnya jumlah pengantarnya itu membuatnya malu, juga tidak memungkinkan ia berbicara dengan orang-orang tertentu, seperti yang diinginkannya yang paling memukau dari acara pemberangkatan yang hebat ini adalah absurditasnya. Tak ada keinginannya untuk menjadi idola siapapun. Namun mereka datang untuk mengungkapkan niat baik. Karena itu, tak kuasa ia menghentikan mereka ia merasa sebagian dari mereka dapat memahami dirinya. Ia berterima kasih atas ucapan selamat mereka. Kekaguman mereka menyuntikkan ke dalam dirinya rasa taksim. Bersamaan dengan itu, ia tersapu juga oleh gelombang sentimen dangkal yang namanya popularitas. Reaksinya terhadap hal ini hampir-hampir berupa rasa takut, kalau-kalau pujian berlebihan itu akan membuatnya lupa daratan. Bagaimanapun, ia hanya manusia biasa hal lain yang mengesalkannya adalah proses pendahuluan yang bertele-tele itu. Dapat dikatakan bahwa baik dirinya maupun Kojiro sudah tahu ke mana arah hubungan mereka, tapi sementara itu dapat juga dikatakan bahwa orang banyak telah memaksa mereka berdua untuk saling berhadapan, dan menetapkan bahwa mereka harus mengadakan penentuan akhir, siapa yang lebih baik dimulai dengan omongan orang. Saya dengar mereka merundingkan itu, kemudian, kata mereka, ya, mereka sudah pasti akan berhadapan, dan kemudian lagi, kapan pertarungan itu akhirnya, hari dan jamnya sekalian disebarkan orang, sebelum mereka sendiri secara resmi memutuskannya Musashi tak suka menjadi pujaan halayat. Dilihat dari perbuatan besarnya, memang tak dapat dihindari lagi, ia akan dijadikan pahlawan. Tapi ia sendiri tidak mengejar hal itu. Yang diinginkannya adalah kesempatan lebih banyak untuk bersemadi. Ia perlu mengembangkan keselarasan, untuk menjamin agar gagasan-gagasannya tidak melampaui kemampuannya bertindak. Melalui pengalamannya yang baru dengan Gudo, ia telah maju selangkah lagi di jalan menuju pencerahan. Dan ia mulai merasakan sukarnya mengikuti jalan itu dengan lebih peka jalan panjang dalam menempuh hidup, namun, pikirnya, di mana ia akan berada, kalau semua itu bukan demi kebaikan orang-orang Zhang mendukungnya? Apakah ia akan tetap hidup? Apakah ia akan mengenakan pakaian? Kimono berlengan pendek hitam yang dikenakannya saat itu khusus dijahit untuknya oleh Ibu Kutsu. Sandal barunya, topi anyaman baru yang dipegangnya, dan semua yang dibawanya sekarang, adalah pemberian orang yang menaruh penghargaan kepadanya. Nasi yang ia makan ditanam orang lain. Ia hidup dari karunia kerja orang lain. Bagaimana ia dapat membalas segala yang telah mereka perbuat baginya apabila pikirannya menjurus ke arah ini, kebencian terhadap tuntutan para pendukungnya jadi berkurang. Namun demikian, rasa khawatir akan mengecewakan mereka akan terus terasa tibalah waktunya untuk berlayar. Terdengar doa-doa untuk keselamatan perjalanan, kata-kata terakhir sebagai ucapan selamat jalan. Sementara itu, waktu yang tak kelihatan mulai memisahkan lelaki dan perempuan yang ada di atas dermaga dengan pahlawan mereka yang berangkat. Tali penambat sudah dilontarkan, kapal bergerak ketaut terbuka, dan layar besar mengembang seperti sayap, berlatar belakang langit biru seorang lelaki berlari ke ujung dermaga, berhenti, dan mengentakkan kaki dengan jengkel. Terlambat geramnya. Mestinya tadi aku tidak tidur siang kutsu mendekatinya, bertanya, apa Anda bukan Musa Gono Sukeya? Jawab yang ditanya sambil mengempit tongkatnya. Saya pernah ketemu Anda di Kudil Kongoji di Kawachi, ya, tentu. Anda Honami Kutsu, saya senang sekali melihat Anda sehat walafiat. Dari apa yang saya dengar, sebetulnya saya tak percaya Anda masih hidup, dengar dari siapa itu Musashi, Musashiya, dia tinggal di rumah saya sampai kemarin. Dia menerima beberapa surat dari Kokura. Dalam salah satu surat, Nagauka Sado mengatakan Anda tertawan di Gunung Kudo. Menurut dugaannya, Anda tentu terluka atau terbunuh, semua itu salah. Kami mendengar juga bahwa Iori masih hidup di rumah Sado. Oh, jadi dia selamat seru Gono Suke, dan perasaan lega membanjiri wajahnya. Ya, mari kita duduk bercakap-cakap, ia ajak ahli tongkat yang tegak itu ke sebuah warung. Sambil minum teh, Gono Suke menyampaikan ceritanya. Ia beruntung, karena sesudah melihat sendiri, Sanada Yukimura berkesimpulan bahwa Gono Suke bukan Matumata. Ia pun dilepaskan, dan kedua orang itu jadi bersahabat. Yukimura tidak hanya minta maaf atas kekeliruan para anak buahnya, tapi juga mengirimkan sejumlah anak buahnya untuk mencari Iori. Karena mereka tak berhasil menemukan tubuh anak itu, Gono Suke menyimpulkan anak itu masih hidup. Sejak itu, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan pencarian di provinsi-provinsi berdekatan. Ketika mendengar bahwa Musashi berada di Kyoto dan pertarungan antara dia dan Kojiro akan berlangsung, Gono Suke melipat gandakan usahanya. Kemudian, sekembalinya ke Gunung Kudo kemarin, ia mendengar dari Yukimura bahwa Musashi akan berlayar menuju Kokura hari ini. Ia takut bertemu dengan Musashi tanpa Iori di sampingnya, atau tanpa berita apapun tentang anak itu. Tapi, karena ia tak tahu apakah akan pernah melihat lurunya lagi dalam keadaan hidup, ia memeranikan diri datang. Ia minta maaf pada Kutsu, seakan-akan Kutsu itu korban ketelegerannya, tak usah khawatir, kata Kutsu. Dalam beberapa hari akan ada kapal lain, saya betul-betul ingin melakukan perjalanan dengan Musashi, ia berhenti di situ, kemudian lanjutnya sungguh-sungguh, saya pikir perjalanan ini bisa menjadi titik menentukan dalam hidup Musashi. Dia hidup sangat disiplin. Kemungkinannya dia tak akan kalah dengan Kojiro. Namun dalam pertempuran macam itu, siapa tahu. Di sini ada unsur supermanusia yang ikut terlibat. Semua petarung harus menghadapinya, menang atau kalah, sebagian merupakan soal keberuntungan, saya pikir Anda tak perlu khawatir. Ketenangan Musashi sungguh sempurna. Dia kelihatan betul-betul yakin, saya yakin memang demikian, tapi Kojiro punya reputasi tinggi juga. Dan orang bilang, sejak bertugas pada yang dipertuan Tadatoshi, dia berlatih dan tetap menjaga kesiapan dirinya, tapi ini akan menjadi ujian kekuatan antara seorang jenius yang betul-betul angkuh, dengan seorang biasa yang sudah menggosok bakat-bakatnya sebaik-baiknya, kan saya sendiri takkan menyebut Musashi orang biasa, tapi dia memang orang biasa. Itulah yang luar biasa padanya. Dia tak puas dengan hanya mengandalkan diri pada pemberian alam. Karena tahu dirinya orang biasa, maka dia selalu mencoba meningkatkan diri. Tak seorang pun menghargai usaha mati-matian yang harus dia lakukan. Tapi sekarang, ketika latihannya yang bertahun-tahun sudah memberikan hasil demikian hebat, tiap orang lalu bicara bahwa dia memiliki bakat pemberian dewa. Begitulah kera orang yang tidak tekun berlatih menyenangkan diri, terima kasih atas ucapan itu, kata Gonosuke. Ia merasa kata-kata kutsu ini mungkin ditujukan pada dirinya juga, selain Musashi. Sambil memandang tampang orang tua yang lebar dan menyenangkan itu, pikirnya, dia pun begitu, kutsu waktu itu tampak sebagai mana biasanya, sebagai orang yang suka bersenang-senang dan dengan sengaja memisahkan dirinya dari bagian dunia lain. Pada waktu itu matanya tidak memancarkan cahaya yang biasa diperlihatkannya apabila ia sedang memusatkan diri pada cipta seni. Kimetsu itu seperti lautan yang lembut, tenang, dan tak terusik. Di bawah langit yang jernih terang seorang pemuda menjenguk ke pintu dan berkata pada kutsu, kita kembali sekarang ah, mata haci jawab kutsu bersahabat. Sambil menoleh pada Gonosuke, katanya, rasanya saya terpaksa meninggalkan Anda. Teman-teman saya rupanya menanti, apa Anda kembali lewat Osaka ya? Kalau kami bisa sampai di sana pada waktunya, saya ingin naik kapal malam ke Kyoto, Oh, kalau begitu saya berjalan bersama Anda saja sampai tempat itu, demikianlah Gonosuke memutuskan melakukan perjalanan darat, bukannya menanti kapal berikutnya ketiga orang itu berjalan berdampingan. Pembicaraan mereka jarang menyimpang dari Musashi, tentang statusnya sekarang, dan perbuatan-perbuatan besarnya di masa lalu. Pada suatu saat, mata haci mengungkapkan keprihatinannya, katanya, saya berharap Musashi menang, tapi Kojiro itu cerdik. Tekniknya bagus sekali, namun dalam suaranya tidak terasa kegairahan. Kenangannya tentang pertemuannya dengan Kojiro begitu gamblang senjahari mereka sampai di jalan Osaka yang ramai. Secara bersamaan, Kutsu dan Gonosuke tiba-tiba sadar bahwa mata haci tidak lagi bersama mereka, kemana perginya dia tanya Kutsu ketika mereka menempuh kembali jalan itu, mereka lihat mata haci sedang berdiri di ujung jembatan, dengan asyik melihat ke arah tepi sungai. Di sana ibu-ibu dari perkampungan gubuk-gubuk kriyut yang atapnya hanfa selembar itu sedang mencuci alat-alat masak, gabah, dan sayuran, aneh pancaran wajahnya, kata Gonosuke. Ia dan Kutsu berdiri di tempat yang agak jauh, dan memperhatikan, dia teriak mata haci. Akemi detik pertama mata haci mengenalinya, ia dikagetkan oleh nasib yang tak terduga-duga. Tapi, beberapa saat kemudian, nasib malah mulai tampak sebaliknya. Takdir tidak memperdayakan dirinya, melainkan sekadar menghadapkannya pada masa lalunya. Akemi telah menjadi istrinya tanpa menikah. Karma mereka berdua memang terjalin. Selama mendiami bumi yang sama, mereka ditakdirkan untuk bersatu kembali, cepat atau lambat tadi ia sukar mengenali Akemi. Pesona dan kegenitannya dua tahun lalu sudah hilang. Wajahnya kurus luar biasa, rambutnya tidak dicuci, dan hanya disanggul asal saja di bawah tengkuk. Ia mengenakan kimono katun berlengan bentuk pipa, yang panjangnya sedikit di bawah lutut, pakaian kerja istri kelas rendahan yang tinggal di kota. Beda sekali dengan sutra warna-warni yang dikenakannya ketika menjadi pelacuria berjongkok dalam posisi yang biasa dilakukan para penjaja, dan ia memegang keranjang yang tampaknya berat. Di dalam keranjang itu ia menjual remis besar, tiram laut, dan lumut laut. Dagangannya masih banyak, menunjukkan bahwa jualannya tidak begitu lancar di punggungnya. Ia menggendong bayi berumur sekitar setahun dengan selembar kain kotor yang paling membuat jantung mata haci berdentam lebih keras adalah anak itu. Ia hitung jumlah bulan, sambil menekankan kedua telapak tangannya ke pipi. Kalau anak itu umurnya jalan dua tahun, pasti terjadinya ketika mereka berdua tinggal di Edo, dan Akemi sedang mengandung ketika mereka dicambuk di depan umum dulu sinar matahari petang yang terpantul dari sungai menari-nari di wajah mata haci, hingga wajah itu seperti bermandikan air mata. Ia sudah tuli terhadap kesibukan lalu lintas di jalan. Akemi berjalan pelan sepanjang sungai. Matah haci menghampirinya sambil melambai-lambaikan tangan dan berteriak-teriak. Kutsu dan Gonosuke mengikuti, Matah haci, mau kemana matah haci sudah lupa sama sekali akan dua orang itulah berhenti, dan menanti mereka menyusulnya. Maaf, gumamnya. Terus terang, terus terang. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada mereka, apa yang akan dilakukannya sementara dirinya pun tak dapat menjelaskannya pada diri sendiri? Pada waktu itu ia tidak dapat memilah-milah perasaannya, namun akhirnya terlontar dari mulutnya, saya sudah memutuskan untuk tidak menjadi pendeta, dan akan kembali menjalani hidup biasa. Saya belum ditakdirkan untuk itu, kembali kepada hidup biasa seru kutsu. Begitu tiba-tiba, HMM, kau tampak aneh, Matah haci, saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Kalau saya jelaskan, barangkali akan kedengaran gila. Baru saja saya lihat perempuan yang pernah hidup bersama saya, dan dia menggendong bayi. Saya pikir, itu pasti anak saya, kau yakin itu ya? Yah, nah, tenangkan hatimu, dan pikirkan, Apa itu betul-betul anakmu ya? Saya sudah jadi ayah. Maaf. Saya tidak tahu. Saya malu. Tak dapat saya membiarkan dia menempuh hidup semacam itu, menjual dagangan dengan keranjang, macam gelandangan biasa. Saya mesti kerja dan menolong anak saya, Kutsu dan Gonosuke saling pandang dengan cemas. Walau tidak yakin benar apakah Matah haci masih lurus otaknya, kata Kutsu, ku harap kau sadar, apa yang sedang kau perbuat, Matah haci melepaskan jubah pendeta yang menutup kimononya yang biasa, dan menyerahkannya kepada Kutsu, bersama tasbihnya. Saya minta maaf karena menyusahkan Bapak, tapi apa boleh saya minta tolong menyampaikan ini kepada Gudo di Kudil Mnoshinzi? Saya akan berterima kasih kalau Bapak Sudi menyampaikan kepadanya bahwa saya akan tinggal di Osaka ini, mencari pekerjaan dan menjadi ayah yang baik. Kau betul-betul mau melakukan ini? Meninggalkan kependetaan begitu saja ya. Biar bagaimana, guru mengatakan pada saya, saya dapat kembali pada kehidupan biasa, kapan saja saya mau, HMM, beliau mengatakan kita tidak mesti berada dalam kuil untuk memperaktekan ajaran keagamaan. Itu lebih sukar, tapi beliau mengatakan, yang lebih terpuji adalah mampu mengendalikan diri dan menjaga iman di tengah kebohongan, kemesuman, dan pertentangan segala yang buruk di dunia luar itu daripada di lingkungan kuil yang bersih dan murni. Saya yakin dia benar, sampai sekarang ini, sudah setahun saya tinggal bersama beliau, tapi beliau belum memberikan nama pendeta pada saya. Beliau selalu menyebut saya Mata Hachi. Barangkali ada sesuatu yang bakal terjadi di masa depan, yang tidak saya mengerti. Waktu itulah saya akan pergi menemuinya. Boleh saya minta tolong menyampaikan hal itu kepada beliau dan dengan kata-kata itu, Mata Hachi pergi kapal perang segumpal awan merah yang tampak seperti pita besar menggantung rendah di atas kaki langit. Di dekat dasar laut yang seperti kata tak berombak itu ada seekor ikan gurita sekitar tengah hari, sebuah perahu kecil menambatkan diri di muara sungai Sikama, jauh dari pandangan orang. Kini, ketika senja melarut, asap tipis naik dari anglo tanah liar di atas geladaknya. Seorang perempuan tua mematah-matahkan kayu dan mengumpankannya ke api, kau kedinginan tanyanya, tidak, jawab gadis yang terbaring di dasar perahu, dibalik sejenis tikar merah. Ia menggeleng lemah, kemudian mengangkat kepalanya dan memandang perempuan itu. Jangan repot-repot buat saya, nek. Nenek sendiri mesti hati-hati. Suara nenek kedengaran perahu, Osugi meletakkan kuali nasi di atas anglo untuk membuat bubur. Tak apa, katanya. Tapi kau sakit. Kau mesti makan baik-baik, supaya merasa sehat waktu kapal datang, Otsu menahan air matanya dan memandang ke tengah laut. Di sana ada beberapa perahu yang sedang menangkap gurita, dan beberapa kapal muatan. Kapal dari Sakai tidak kelihatan, sudah sore sekarang, kata Osugi. Orang bilang, kapal datang sebelum petang, dalam suaranya terasa keluhan berita keberangkatan kapal Musashi itu tersebar cepat. Ketika berita itu terdengar oleh Jotaro di Himeji, ia mengirim pembawa surat untuk menyampaikannya kepada Osugi. Pada gilirannya, Osugi bergegas pergi ke Sipoji, di mana Otsu terbaring sakit akibat pukulan-pukulan perempuan tua itu sejak malam itu, begitu seringnya Osugi memohon maaf sambil menangis, hingga Otsu yang mendengarnya merasa terbeban. Otsu tidak menganggap Osugi sebagai penyebab sakitnya. Menurutnya, penyakitnya ini penyakit lama yang kambuh lagi, yang dulu menyebabkan ia terkurung beberapa bulan lamanya di rumah yang dipertuan Karasumaru di Kyoto. Pagi hari dan malam hari ia banyak batuk, disertai demam sedikit. Berat badannya turun, membuat wajahnya tampak lebih cantik daripada biasanya, tapi kecantikan itu kecantikan yang sangat lembut, yang membuat sedih orang-orang yang bertemu dan berbicara dengannya namun matanya masih bersinar. Satu hal, ia merasa senang dengan perubahan yang terjadi pada Osugi. Janda Honiden itu akhirnya mengerti bahwa penilaiannya terhadap Otsu dan Musashi tidak benar, dan kini ia seperti orang yang dilahirkan kembali. Sementara itu, Otsu mendapat harapan baru, karena yakin tak lama lagi ia akan bertemu kembali dengan Musashi. Osugi mengatakan, untuk menebus semua kesengsaraan yang telah kutimbulkan bagimu, aku akan menyembah dan memohon pada Musashi untuk meluruskan semuanya. Aku akan membungkuk. Aku akan minta maaf. Aku akan membujuknya, ia sampaikan pada seluruh keluarga dan seluruh kampung bahwa pertunangan mata haci dengan Otsu dibatalkan, lalu ia hancurkan dokumen yang mencatat janji kawin itu. Semenjak itu, ia merasa berkewajiban menyampaikan pada semua orang, bahwa satu-satunya orang yang akan menjadi suami yang baik dan cocok buat Otsu adalah Musashi Musashi karena keadaan di kampung sudah berubah, orang yang paling dikenal Otsu din Yamoto adalah Osugi. Osugi mewajibkan dirinya melayani gadis itu sampai sehat kembali, dan mendatangi kuil si poji pagi dan petang. Pertanyaan keprihatinan yang selalu diajukannya adalah, kau sudah makan? Kau sudah makan obat? Bagaimana perasaanmu suatu hari? Ia berkata sambil mencucurkan air mata, kalau malam itu kau tidak hidup kembali, aku barangkali mau mati di sana juga. Sebelumnya perempuan tua itu tak pernah ragu membengkokkan atau menyampaikan kebohongan besar. Salah satu yang terakhir adalah tentang Ogin Bisayo. Sebetulnya tak seorang pun pernah melihat atau mendengar tentang Ogin bertahun-tahun lamanya. Satu-satunya yang diketahui orang adalah bahwa ia sudah kawin dan pindah ke provinsi lain. Karena itu, semula Otsu merasa segala pernyataan Osugi itu tak dapat dipercaya. Kendatipun sikap yang ditunjukkannya itu tulus, ada kemungkinan sesudah beberapa waktu penyesalan itu akan pudar. Tapi hari berganti hari dan minggu berganti minggu, ternyata ia semakin baik dan semakin banyak mencurahkan perhatian pada Otsu. Tak pernah aku bermimpi bahwa di dalam hatinya dia orang yang demikian baik, pikir Otsu akhirnya. Dan karena sikap hangat dan kebaikan yang baru ditemukan Osugi itu diteruskan pada semua orang di sekitarnya, perasaan itu secara luas dirasakan juga oleh keluarga dan orang kampung, sekalipun banyak di antara mereka menyatakan keheranan secara kurang halus, dengan kata-kata seperti, menurutmu apa yang sudah masuk dalam kepala perempuan tua jelek itu Osugi sendiri kagum, betapa baik semua orang terhadapnya sekarang. Biasanya, bahkan orang-orang yang terdekat dengannya pun cenderung mengerut apabila melihat dirinya. Kini mereka tersenyum dan bicara hangat. Demikianlah, akhirnya pada umur setua ini, untuk pertama kalinya ia tahu apa arti dicintai dan dihormati orang lain seorang kenalan bertanya terus terang, apa yang terjadi denganmu? Wajahmu tampak lebih menarik, tiap kali aku melihatmu, mungkin demikian, pikir Osugi pada hari itu juga, ketika ia melihat dirinya di dalam cermin. Masa lalu telah meninggalkan jejaknya. Ketika ia meninggalkan kampung dulu, rambutnya masih campuran hitam dan putih. Sekarang semuanya sudah putih. Tapi lah tak peduli, karena ia percaya bahwa setidaknya, di dalam hatinya sekarang ia sudah bebas dari warna hitam kapal yang dinaiki musashi. Seperti biasa berhenti untuk bermalam di sekama, untuk menurunkan dan menaikkan muatan kemarin. Sesudah menyampaikan pada Otsu tentang hal ini, Osugi bertanya, apa yang akan kau lakukan? Tentu saya akan ke sana. Kalau begitu, aku juga, Otsu bangkit dari tempat tidurnya, dan sejam kemudian mereka sudah dalam perjalanan. Sampai larut petang, mereka berjalan ke Himiji. Selama itu Osugi terus mengurusi Otsu, seakan-akan ia anak kecil malam itu, di rumah Aoki Tanzaemon disusun rencana untuk menghidangkan makan malam di benteng Himiji, sebagai tanda ucapan selamat bagi Musashi. Diperkirakan, karena pengalaman masa lalunya di benteng itu, ia akan menganggap suatu kehormatan dipestakan dengan Kere itu. Bahkan Jotaro pun berpendapat demikian. Diputuskan juga sesudah berunding dengan para samurai seangkatan Tanzaemon, bahwa Otsu tak boleh terlihat terang-terangan di depan umum bersama Musashi. Tanzaemon menyampaikan pada Otsu dan Osugi inti persoalan ini, dan menyarankan agar mereka menggunakan perahu saja. Dengan demikian, Otsu dapat hadir tanpa menjadi korban gosip yang memalukan laut menggelap, dan warna langit memudar. Bintang-bintang mulai berkelip-kelip. Dekat rumah tukang celup tempat Otsu dulu tinggal, sejak selewat sore tadi sudah menanti sekitar 20 samurai Himeji, untuk menyambut Musashi, barangkali bukan ini harinya, ujar seorang dari mereka, tidak, jangan khawatir, kata yang lain. Saya sudah kirim satu orang kepada agen Kobayashi, untuk memastikan, hei, apa bukan itu kelihatannya begitu, jenis layarnya benar, mereka ribut bergerak lebih dekat ke tepi air Jotaro meninggalkan mereka, dan berlari ke perahu kecil di muara. Otsu, Nek, kapal sudah kelihatan kapal Musashi teriaknya pada kedua perempuan yang bergembira itu, betul kau melihatnya? Di mana tanya Otsu? Ia sampai hampir jatuh ke laut, ketika berdiri, hati-hati Osugi mengingatkan, sambil mencikalnya dari belakang. Mereka berdiri berdampingan. Mete mereka mencari-cari dalam kegelapan. Berangsur-rangsur sebuah titik kecil nun jauh di sana berubah menjadi sebuah layar besar, hitam warnanya dalam cahaya bintang, dan seolah-olah meluncur langsung ke dalam mete mereka, itu dia teriak Jotaro, cepat ambil dayung buritan kata Otsu. Bawa kami ke kapal itu, tak perlu buru-buru. Seorang samurai dari pantai akan berdayung ke tengah, mengambil Musashi, kalau begitu, kita mesti pergi sekarang. Kalau nanti dia bersama orang-orang itu, tak ada kesempatan Otsu bicara dengannya, tak bisa kita berbuat begitu. Mereka semua akan melihat Otsu, kalian ini terlalu banyak khawatir dengan pendapat para samurai. Itu sebabnya kita tersingkir di perahu kecil ini. Kalau kalian mau tahu, mestinya kita menanti di rumah tukang celup itu, tidak. Nenek keliru. Nenek tidak tahu bagaimana omongan orang. Tenang saja. Bapak saya dan saya akan mencari jalan membawa dia kemari, disitulah berhenti untuk berpikir. Kalau nanti dia mendarat, dia akan pergi ke rumah tukang celup untuk istirahat sebentar. Saya akan menemuinya, dan mengatur supaya dia datang kemari menemui kalian. Kalian tunggu saja di sini. Sebentar saya kembali, ia bergegas ke pantai, usahakan istirahat sedikit. Kata Osugi Otsu dengan patuh membaringkan diri, tapi sukar baginya untuk bernafas, terganggu batuk lagi, ia tanya Osugi lembut. Ia berlutut dan menggosok punggung gadis itu. Jangan khawatir. Tak lama lagi Musashi sampai di situ, terima kasih, saya baik-baik saja sekarang. Begitu batuknya reda, Otsu membereskan rambutnya, dan mencoba membuat penampilannya tampak lebih baik. Tapi ketika waktu terus berlalu dan Musashi tidak juga muncul, Osugi mulai gelisah. Ia tinggalkan Otsu di perahu, dan pergi ke tepi air. Begitu Osugi hilang dari pandangan, Otsu menyuruhkan kasur dan bantalnya kebalik tikar, kemudian mengikatkan kembali obinya dan merapikan kimononya. Detak jantungnya sama sekali tak berbeda dengan yang pernah ia alami ketika ia masih berusia 17 atau 18 tahun. Kehaya merah rambut laut yang digantungkan di dekat haluan perahu menembus hatinya dengan kehangatan. Ia menjulurkan lengannya yang putih halus ke atas bibir perahu, ia basahi sisirnya, dan ia sisir rambutnya sekali lagi. Kemudian ia kenakan pupur pada pipinya demikian tipis, sehingga hampir tak terlihat. Pikirnya, Samurai pun kadang-kadang masuk kamar Rias dan memulas wajahnya yang pucat dengan sedikit pemerah, kalau tiba-tiba ia dipanggil menghadap tuannya, di tengah tidurnya nyak yang paling meresahkan dirinya adalah apa yang akan ia katakan nanti kepada Musashi. Ia khawatir akan susah bicara, seperti di alaminya ketika dulu bertemu Musashi. Ia tak ingin mengucapkan sesuatu yang akan menyinggung perasaan Musashi, karena itu ia mesti berhati-hati betul. Musashi sedang dalam perjalanan menghadapi pertarungan. Seluruh negeri membicarakannya pada saat penting dalam hidupnya ini, Otsu tidak yakin Musashi akan kalah dengan Kojiro. Namun juga belum pasti benar bahwa Musashi akan menang. Hal-hal lain bisa saja terjadi. Kalau hari ini ia melakukan sesuatu yang keliru, dan kemudian Musashi terbunuh, ia akan menyesalinya sepanjang hidup. Tak ada lagi yang tersisa baginya kecuali menangis sampai mati, dan seperti Kaisar Cina kuno itu, ia berharap dipersatukan dengan kekasihnya di dunia lain. Dan ia harus mengucapkan apa yang mesti diucapkannya, tak peduli apa yang akan dikatakan atau dilakukan Musashi lah mengerahkan kekuatannya untuk sampai pada kesimpulan ini. Sekarang pertemuan itu sudah dekat, maka detak nadinya berlomba hebat. Karena demikian banyak yang terpikir olehnya, maka kata-kata yang ingin diucapkannya juga tidak terbentuk. Hidup Otsugi tak punya masalah seperti itu. Ia sedang memilih kata-kata yang akan dipergunakannya untuk meminta maaf atas salah pengertian dan dendamnya, untuk menghilangkan beban hatinya, dan untuk mohon pengampunan. Sebagai bukti ketulusan hatinya, ia akan mengusahakan agar hidup Otsugi dipercayakan pada Musashi kegelapan hanya sekali-sekali terusik oleh pantulan air. Keadaan sungi, sampai akhirnya terdengar derap lari Jotaro, Oh, akhirnya kau datang, ya kata Otsugi yang waktu itu masih berdiri di tepian. Di mana Musashi maaf, Nek, maaf. Apa artinya coba dengarkan? Akan saya terangkan semuanya, aku tak butuh penjelasan. Musashi datang atau tidak? Tidak datang, Tidak datang suara itu kosong penuh kekecewaan dengan sangat kikuk. Jotaro menceritakan apa yang telah terjadi. Seorang samurai telah berdayung ke kapal, dan mendapat pemberitahuan bahwa kapal tidak berhenti di sana. Tidak ada penumpang yang hendak turun di sekama, muatan sudah diangkut sebuah tongkang. Samurai itu minta bertemu dengan Musashi, dan Musashi datang ke sisi kapal dan bicara dengannya, tapi ia mengatakan tak ada rencana turun. Ia maupun kapten kapal ingin sampai di kokura selekas-lekasnya ketika samurai itu tiba kembali di pantai dengan membawa berita tersebut, kapal sudah menuju laut lepas, kalian bahkan tak dapat melihatnya lagi, kata Jotaro kesal. Sudah memutar hutan penus di ujung lain pantai ini. Maaf, tak ada yang mesti disalahkan, kenapa kau tidak pergi dengan perahu bersama-sama samurai itu saya tak menduga. Yah, tapi tak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tak ada gunanya membicarakan itu, kau benar, tapi ini sungguh sayang. Kita mesti bilang apa pada Otsu nanti? Kau yang mesti mengatakannya, Jotaro, aku sendiri tak sampai hati. Kau bisa sampaikan padanya apa yang terjadi, tapi mula-mula kau mesti bikin dia tenang. Kalau tidak, penyakitnya bisa makin parah, ternyata tak perlu lagi Jotaro menjelaskan. Otsu, yang duduk di belakang tirai itu, sudah mendengar segalanya. Pukulan ombak kelambung perahu agaknya sudah membuatnya pasrah pada penderitaan, kalau malam ini aku gagal bertemu dengannya, pikirnya akan kutemui dia hari lain, di pantai lain, ia merasa dapat memahami, kenapa Musashi memutuskan untuk tidak meninggalkan kapal. Di seluruh Honshu Barat dan Kyushu, Sasaki Kojiro diakui sebagai pemain pedang terbesar. Menantang keunggulannya berarti Musashi bertekad bulat untuk menang. Pikirannya pasti cuma tertuju pada soal itu-soal itu saja. Tapi alangkah dekatnya dia tadi, keluhnya. Dengan air mat meleleh di pipi, ia tetap layar yang sudah tak kelihatan itu, yang pelan-pelan bergerak berat. Dengan hati sedih ia bersandar pada sandaran perahu kemudian ia sadar akan kekuatan besar yang berkembang bersama air matanya. Walaupun dirinya rapuh, di dalam dirinya bersemayam himpunan tenaga supra manusia. Memang ia tidak menyadarinya, tapi sesungguhnya ia memiliki kemauan gigih yang membuatnya sanggup bertahan terus menempuh tahun-tahun penuh penyakit dan penderitaan. Darah segar mewarnai pipinya, memberikan kepadanya hidup baru, nek. Jotaro mereka berdua menuruni tepi pantai itu pelan-pelan. Tanya Jotaro, ada apa? Otsu aku sudah dengar pembicaraan kalian, oh ya. Tapi aku takkan menangisinya lagi. Aku akan pergi ke Kokura. Akanku lihat sendiri pertarungan itu, kita tak dapat begitu saja menganggap Musashi pasti menang. Kalau dia kalah, aku ingin mengambil abunya dan membawanya pulang, tapi kau sedang sakit. Sakit Otsu sudah menyingkirkan jauh-jauh pikiran tentang sakit dari kepalanya. Dirinya seolah sudah dipenuhi vitalitas yang mengatasi kelemahan tubuhnya. Jangan pikirkan soal itu. Aku betul-betul tak apa-apa. Yah, barangkali aku masih sedikit sakit, tapi sebelum aku melihat kesudahan pertarungan itu, aku sudah bertekad untuk tidak mati, itulah kata-kata yang hampir keluar dari bibirnya. Ia tak jadi mengucapkan kata-kata itu, tapi menyibukkan diri membuat persiapan untuk perjalanannya. Setelah siap, ia keluar sendiri dari perahu, walaupun mesti bergayut kuat pada sandaran elang pemburu dan perempuan ketika berlangsungnya pertempuran Sekigahara, Kokura menjadi benteng yang dipimpin oleh yang dipertuan Morikat Sunobu dari Iki. Sejak itu benteng dibangun kembali dan diperbesar, dan memperoleh cua yang baru. Menara-menara dan dinding-dindingnya yang putih berkilau mengungkapkan keperkasaan dan martabat keluarga Hosokawa yang kini dikepalai Tadatoshi, pengganti ayahnya, Tadaoki dalam waktu singkat sesudah kedatangan Kojiro, Gaya Ganryu yang dikembangkan atas dasar yang ia pelajari dari Toda Seigen dan Kanemaki Jisai telah melanda seluruh Kyushu. Orang bahkan datang dari Shikoku untuk belajar di bawah pimpinannya, dengan harapan bahwa sesudah setahun dua tahun berlatih, mereka akan mendapat sertifikat dan memperoleh persetujuan pulang sebagai guru gaya baru itu. Kojiro memperoleh penghormatan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk Tadatoshi yang kabarnya menyatakan dengan rasa puas, saya melihat sendiri, dia pemain pedang yang sangat baik, di seluruh penjuru rumah tangga Hosokawa yang luas itu, orang sependapat bahwa Kojiro adalah orang yang berwatak menonjol. Apabila berjalan antara rumahnya dan benteng, ia lakukan itu dengan penuh gaya, diiringi tujuh pemain leming. Orang banyak pun mendekat dan menyatakan hormat sebelum ia datang, Ujiye Magoshiro, pelatih gaya Sinkage, merupakan instruktur pedang utama bagi klan itu. Bintangnya meredup cepat, bersamaan dengan semakin cemerlangnya bintang Kojiro. Kojiro bicara tentangnya dengan kata-kata mulut. Kepada yang dipertuhan pada Toshi ia mengatakan, bapak tak perlu melepaskan Ujiye. Gayanya memang tidak mencolok, tapi dia memiliki kematangan tertentu, yang tidak dimiliki orang-orang muda semacam kami. Ia menyarankan agar dirinya dan Magoshiro memberikan pelajaran di dojo benteng berselang-seling hari, dan usul ini dilaksanakan suatu ketika Tadatoshi berkata, Kojiro berkata metode Magoshiro tidak menonjol, tapi matang. Magoshiro berkata Kojiro seorang jenius, dan dengannya dia tak dapat beradu pedang. Siapa yang benar? Aku ingin melihat demonstrasinya, kedua orang itu setuju untuk saling berhadapan dengan pedang kayu, yang dihadiri yang dipertuhan. Pada kesempatan pertama, Kojiro membuang senjatanya. Sambil duduk di kaki lawannya ia menyatakan, saya bukan lawan bapak. Maafkan kelancangan saya, jangan terlalu merendahkan diri, jawab Magoshiro, sayalah yang bukan lawan yang pantas, para saksi metode, terbagi dua apakah Kojiro berbuat demikian atas dasar iba, atau atas dasar kepentingan sendiri. Tapi, bagaimanapun, dengan sikapnya itu reputasinya menjadi lebih tinggi lagi sikap Kojiro terhadap Magoshiro tetap toleran, tapi mana kala orang menyinggung tentang makin mahshurnya Musashi di Eido dan Kyoto, ia lekas mengoreksinya, Musashi katanya meremahkan. Memang dia cukup pintar mencari nama untuk diri sendiri. Saya dengar dia berbicara tentang gaya dua pedang. Dia memang punya kecakapan alamiah tertentu. Saya sanksi ada orang di Kyoto atau Osaka yang dapat mengalahkannya, Kojiro sengaja menampakkan bahwa ia menahan diri untuk berbicara lebih banyak lagi seorang petarung berpengalaman yang bertamu ke rumah Kojiro pada suatu hari mengatakan, saya belum pernah bertemu dengan orang itu, tapi orang bilang Miyamoto Musashi itu pemain pedang terbesar sejak Koizumi dan Tsukahara, tentu saja dengan perkecualian Miyagil Sekis Husai. Setiap orang rupanya berpendapat, kalau dia bukan pemain pedang terbesar, setidak-tidaknya sudah mencapai taraf ahli, Kojiro tertawa, wajahnya memerah. Yah, orang-orang itu buta, katanya dengan tajam. Saya kira sebagian orang menganggapnya orang besar atau pemain pedang ahli. Ini menjadi bukti bagi Anda, betapa merosotnya sudah seni perang dalam hal gaya maupun tingkah laku perorangan. Jadi, pada zaman ini seorang pencari publisitas yang pintar bisa saja menjadi tenar, setidaknya di hadapan orang-orang awam, tak perlu saya nyatakan bahwa saya punya pandangan berbeda dalam hal ini. Saya melihat bagaimana Musashi mencoba menjual diri di Kyoto beberapa tahun lalu. Dia memamerkan kebrutalan dan kepengecutannya dalam pertarungan melawan perguruan Yoshio Kadi Ichijoji. Sifat pengecut bukan kata yang cukup hina untuknya. Memang waktu itu dia kalah dalam jumlah, tapi apa yang dilakukannya? Dia angkat kaki seribu, begitu melihat kesempatan. Mengingat masa lalunya dan ambisinya yang luar biasa, saya memandangnya sebagai orang yang diludahi puncak pantas. Ha, ha, kalau orang yang menghabiskan hidupnya dengan mencoba belajar seni perang adalah seorang ahli, saya kira Musashi memang seorang ahli. Tapi ahli pedang? Oh, bukan jelas Kojiro menganggap pujian kepada Musashi sebagai penghinaan terhadap dirinya. Usahanya untuk mencoba menggiring setiap orang untuk menerima pandangannya itu demikian hebat, hingga para pengagumnya yang paling setia pun mulai bertanya-tanya. Akhirnya beredar cerita bahwa antara Musashi dan Kojiro memang sudah lama berlangsung permusuhan. Dan tak lama kemudian, desas-desus tentang pertarungan pun menyebar atas perintah yang dipertuan Tadatoshi, Kojiro akhirnya mengeluarkan tantangan. Beberapa bulan kemudian, seluruh perdikan Hosokawa disibukan oleh spekulasi tentang kapan perkelahian akan diadakan dan bagaimana kira-kira hasilnya Iwama Kakubei yang kini sudah lanjut usia, datang mengunjungi Kojiro pagi dan petang, kapan saja ia dapat menemukan alasan sekecil apapun. Pada suatu sore di bulan keempat, ketika bunga sakura bermah kota ganda warna merah muda sudah gugur, Kakubei berjalan melintasi halaman depan Kojiro, lewat bunga-bunga esil yang merah cemerlang yang berkembang dalam bayangan batu-batu hias. Ia dipersilakan ke kamar dalam, yang hanya diterangi cahaya redup matahari petang, ah, Bapak Guru Iwama, saya senang berjumpa dengan Bapak, kata Kojiro yang waktu itu berdiri agak di luar, memerimakan elang pemburu yang bertengger di atas tinjunya, aku punya berita buatmu, kata Kakubei yang masih berdiri. Dewan Kolan sudah membicarakan tempat pertarungan hari ini, dihadiri oleh yang dipertuan, dan sudah mencapai keputusan, kami persilakan duduk, kata seorang abdi dari kamar sebelah dengan Gumam. Terima kasih, Kakubei duduk, dan melanjutkan, sejumlah tempat sudah disarankan, diantaranya Kekuno Nagahama dan tepi sungai Murasaki, tapi semuanya ditolak, karena tempat-tempat itu terlalu kecil atau terlalu mudah dicapai orang banyak. Memang kita dapat membuat pagar bambu, tapi itu pun takkan mencegah tepi sungai itu dikerumeni orang-orang yang mencari hiburan menggetarkan, saya paham, jawab Kojiro. Ia masih memperhatikan matu dan paru elang pemburu itu. Kakubei semula berharap beritanya akan diterima dengan nafas tertahan, dan kini ia kecewa. Seorang tamu biasanya tidak melakukan hal ini, tapi Kakubei melakukannya, katanya, mari masuk. Ini bukan soal yang bisa dibicarakan sambil berdiri di sini, sebentar, kata Kojiro sambil lalu. Mau saya selesaikan dulu memberi makan burung ini, apa ini elang yang diberikan yang dipertuhan pada Toshi sesudah kalian pergi berburu bersama-sama musim gugur lalu ya. Namanya Amayumi. Makin saya terbiasa, makin saya suka padanya, Kojiro membuang sisa makanan, dan sambil memutar tali berumbai merah yang dikenakan pada loher burung itu, ia berkata pada pembantu muda di belakangnya, ini, Tatsunosuke, kembalikan ke sangkarnya, burung pun beralih tempat dari kepalan Kojiro ke kepalan si pembantu, dan Tatsunosuke mulai menyeberangi halaman luas. Di sebelah bukit kecil buatan manusia itu terdapat rumus, rumpun pinus. Di sisi rumpun dibatasi pagar. Pekarangan itu terletak sepanjang sungai Itatsu. Banyak pengikut Hosokawa lain tinggal di sekitar tempat itu, maaf, bapak harus menunggu, kata Kojiro, sudahlah. Aku ini kan bukan orang luar. Kalau aku datang kemari, itu hampir seperti datang ke rumah anakku sendiri, seorang pelayan berumur sekitar 20 tahun masuk, dan dengan anggun menuangkan teh. Sambil melontarkan pandang kepada tamu, ia mempersilahkannya minum Kakubei menggeleng dengan nada kagum. Senang sekali melihatmu lagi, Omitsu. Kau masih tetap cantik, Omitsu memerah sampai ke bagian leher kimononya. Dan bapak selalu membuat saya gembira, jawabnya sebelum menyelingap cepat keluar ruangan kata Kakubei, kau bilang, makin terbiasa dengan elang itu, makinkah suka kepadanya. Bagaimana dengan Omitsu? Apa tidak lebih baik kau didampingi dia, daripada burung-pemburung? Sudah lama aku ingin bertanya tentang niatmu terhadap gadis itu, apa diam-diam dia mengunjungi rumah bapak kuakui, dia memang datang untuk berbicara denganku, perempuan bodoh. Dia sama sekali tidak bilang soal itu pada saya, dan Kojiro melontarkan pandangan marah ke Soji Putih itu, tak usah hal itu menjengkerkanmu. Dan tak ada alasan kenapa dia tak boleh datang kepadaku, Kakubei menanti, sampai menurutnya macu Kojiro melunak sedikit. Lalu lanjutnya, wajar kalau seorang perempuan merasa khawatir. Menurutku, bukannya dia sangsi akan rasa sayangmu terhadapnya, tapi siapapun yang berada pada kedudukan macam dia itu akan menguapirkan masa depannya. Maksudku, apa yang bakal terjadi dengan dirinya kalau begitu, dia sudah menceritakan segalanya pada bapak kenapa tidak? Itu hal yang biasa sekali terjadi di dunia ini, antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tak lama lagi kau perlu menikah. Kau punya rumah besar dan banyak pembantu. Kenapa tidak apa bapak tak dapat membayangkan apa kata orang, kalau saya mengawini gadis yang sebelumnya bekerja sebagai pelayan di rumah saya, apa pula bedanya? Kau tentu takkan dapat menyingkirkan dia sekarang. Sekiranya dia bukan calon istri yang cocok buatmu, memang janggal, tapi dia dari keluarga yang baik, bukan? Orang bilang, dia kemenakan Ono Tadaaki, betul, dan kau bertemu dengannya waktu kau masuk Dojo Tadaaki dan membuka matanya bahwa perguruan pedangnya berada dalam keadaan menyedihkan, ya. Saya tidak bangga atas hal itu, dan saya tak dapat merahasiakannya dari orang sedekat bapak. Cepat atau lambat, sudah saya rencanakan untuk menyampaikan seluruh ceritanya pada bapak. Seperti bapak katakan, hal itu terjadi sesudah pertarungan saya dengan Tadaaki. Hari sudah gelap waktu saya berangkat pulang, dan Omitsu, dia tinggal dengan tamannya waktu itu, membawa lentera kecil dan menyertai saya turun lereng Saikachi. Tanpa pikir panjang, saya goda dia sedikit, tapi dia menanggapi dengan serius. Sesudah Tadaaki menghilang, dia datang menemui saya, dan, sekarang giliran Kakubei yang menjadi malu. Ia mengibaskan tangan, sebagai tanda bahwa ia sudah cukup mendengar tentang itu. Padahal baru belakangan ini saja ia tahu bahwa Kojiro sudah memasukkan gadis itu sebelum ia meninggalkan Edo menuju ke Kokura. Ia terkejut, tidak hanya karena kenaifannya sendiri, tapi juga karena menyaksikan kemampuan Kojiro memikat perempuan, bercintaan, dan merahasiakan segalanya, serahkan semua itu padaku, katanya. Saat ini kurang sesuai buatmu mengumumkan perkawinan. Dahulukan yang penting. Itu bisa dilakukan sesudah pertarungan, seperti banyak orang lain, ia merasa yakin bahwa pemantapan terakhir bagi kemaskuran dan kedudukan Kojiro akan terjadi dalam beberapa hari lagi. Teringat kembali maksud kedatangannya, ia melanjutkan, seperti ku katakan tadi, Dewan sudah memutuskan tempat buat pertarungan. Karena salah satu syaratnya adalah tempat itu harus dalam wilayah yang dipertuan Tadatoshi, dan tak dapat dengan mudah didatangi orang banyak, maka disetujui sebuah pulau merupakan tempat ideal. Yang terpilih adalah pulau kecil bernama Funashima, antara Simonosuke dan Moji, ia tampak merenung sebentar, kemudian katanya, terpikir olehku, apa tidak bijaksana kalau kita melihat medan itu sebelum Musashi datang. Itu dapat memberikan keuntungan tertentu padamu, alasannya, kalau mengetahui letak tanahnya, seorang pemain pedang bisa mendapat kegambaran tentang bagiannya, bagaimana ia memanfaatkan medan dan kedudukan matahari. Ia bisa memperoleh gambaran tentang jalannya pertarungan nanti, dan seberapa erat ia harus mengikat tali sandalnya. Setidaknya, Kojiro akan memiliki rasa aman, yang tidak mungkin diperolehnya apabila ia mendatangi tempat itu untuk pertama kali ia sarankan agar mereka menyewa perahu nelayan dan pergi melihat Funashima hari berikutnya. Kojiro tidak setuju. Yang terpenting dalam seni perang adalah cepat memanfaatkan peluang. Biarpun orang sudah mengambil tindakan berjaga-jaga, sering terjadi lawan sudah bisa menebak lebih dulu, dan mendapat care untuk mengimbangi. Jauh lebih baik melakukan pendekatan dengan pikiran terbuka, dan bergerak dengan kebebasan sempurna, karena merasa argumentasi Kojiro memang logis, Kakubai tidak menyebut-nyebut lagi soal pergi ke Funashima atas panggilan Kojiro, omit se-menghidangkan seekh untuk mereka, dan kedua orang itu minum-minum dan mengobrol sampai larut malam. Dari kerusantai Kakubai dalam menghirup seekh, jelas kelihatan ia senang dengan hidupnya, dan bahwa ia merasa usahanya membantu Kojiro telah membawa hasil. Seperti seorang ayah yang besar hati, Kakubai berkata, Kupikir ini bisa disampaikan pada omitsu. Kalau semua ini sudah lewat, kita dapat mengundang sanak keluarga dan teman-temannya kemari untuk merayakan perkawinan. Memang bagus kalau Kak setia kepada pedangmu, tapi kau juga harus punya keluarga, kalau namamu hendak kau lanjutkan. Kalau Kak sudah menikah, aku merasa kewajibanku terhadapmu sudah terlaksana, tidak seperti si abdi tua yang bahagia dan sudah bertahun-tahun mengabdi itu, Kojiro tidak memperlihatkan tanda-tanda mabuk. Namun akhir-akhir ini ia memang cenderung berdiam diri. Begitu pertarungan diputuskan, Kakubai menyarankan, dan Tadacoshi menyetujui, untuk membebaskan Kojiro dari kewajiban-kewajibannya. Semula ia dapat menikmati waktu senggang yang tidak biasa itu, tapi ketika harinya semakin dekat dan makin banyak orang datang berkunjung, ia merasa dirinya terpaksa melayani mereka. Belakangan ini waktu istirahatnya semakin sedikit. Namun ia enggan mengurung diri atau menyuruh menolak orang di pintu gerbang. Kalau ia melakukan hal itu, orang banyak akan mengira ia sudah kehilangan kemantapan. Yang ia inginkan adalah pergi ke pedesaan tiap hari, dengan elang pemburu di tangan. Dalam cuaca bagus, berjalan-jalan di ladang dan gunung bertemankan burung itu bisa meningkatkan semangatnya. Manakala macu elang yang biru waspada itu melihat korban di langit, Kojiro melepaskannya. Kemudian matanya sendiri, yang sama waspadanya, mengikuti burung itu, sampai akhirnya burung itu membubung, dan kemudian menukik menerkam buruannya. Sebelum bulu korban bertaburan ke bumi, ia tetap tak bernafas, terpaku, seakan-akan ia sendirilah elang itu, bagus. Begitu mestinya serunya apabila elang itu berhasil membunuhlah banyak belajar dari burung pemburu ini, dan sebagai akibat dari acara berburu itu, hari demi hari wajahnya makin menampakkan keyakinan pulang petang hari, ia disambut metu Omitsu yang bengkak karena menangis. Pedih hatinya, melihat Omitsu berusaha menyembunyikan hal itu. Bagai-nya kalah oleh Musashi sungguh tak terpikirkan. Namun terpikir juga olehnya, apa yang akan terjadi dengan gadis itu, sekiranya ia terbunuh ia juga teringat wajah amarahumah ibunya, yang selama bertahun-tahun hampir tak diingatnya. Dan setiap malam, saat ia jatuh tertidur, bayangan metu elang yang biru dan metu Omitsu yang bengkak itu datang mengunjungi fa, bercampur aduk dengan kenangan selintas tentang wajah ibunya sebelum tanggal 13. Semonoseki, Moji, kota Benteng Kokura selama beberapa hari terakhir, banyak musafir datang ke situ, dan sedikit saja yang kembali. Penginapan-penginapan semuanya penuh, dan kuda berderet-deret pada tiang tambatan di luar perintah yang dikeluarkan oleh benteng berbunyi, pada tanggal 13 bulan ini, pada pukul 8 pagi, di Pulau Funashima di Selat Nagato di Buzan, Sasaki Kojiro Ganryu, seorang samurai dari perdikan ini, atas perintah yang dipertuan akan melakukan pertarungan dengan Miyamoto Musashi, seorang ronin dari Provinsi Mimasaka. Para pendukung kedua pemain pedang dilarang keras membantu atau mengurangi perairan antara Daratan dan Pulau Funashima. Sampai pukul 10 pagi tanggal 14, kapal pesiar, kapal penumpang, atau perahu nelayan tidak diizinkan memasuki selat. Bulan 4, 1612 pengumuman itu dipasang secara mencolok pada papan-papan pengumuman di semua persimpangan besar, dermaga-dermaga, dan tempat-tempat berkumpul, tanggal 13. Lusa, ya orang dari mana-mana pasti ingin melihat pertarungan itu, supaya mereka dapat pulang dan bercerita, tentu saja ingin, tapi bagaimana orang bisa melihat perkelahian yang berlangsung di pulau yang jauhnya 3 km dari pantai, ya? Kalau kau pergi ke puncak gunung Kazashi, akan kau lihat pohon-pohon penus di Funashima. Cep, biar bagaimana, orang akan datang walau sekadar mengangam melihat perahu-perahu dan orang banyak di Buzendan Agato, saya harap cuaca tetap baik, akibat pembatasan kegiatan pelayaran, orang-orang perahu yang mestinya mendapat keuntungan lumayan jadi merugi. Tapi para musafir dan orang kota menerima suasana itu dengan tenang saja. Mereka sibuk mencari tempat-tempat yang menguntungkan, supaya dapat melihat selintas kesibukan di Funashima itu sekitar tengah hari tanggal 11, seorang perempuan yang sedang menyusui bayinya berjalan ke sana kemari di depan kedai makan satu baki, tempat masuknya jalan dari Moji ke Kokura bayi yang sudah lelah karena perjalanan itu tak mau berhenti menangis. Tantuk! Tidur sebentar sekarang! Nah, nah! Tidur, nak! Tidur! Akimi mengetuk-ngetukan kakinya ke tanah dengan berirama. Ia tak berhias. Karena ada bayi yang mesti disusuinya, hidupnya berubah sekali, tapi ia sama sekali tak menyesali keadaannya sekarang mata haci keluar dari warung, mengenakan kimono tak berlengan warna redup. Satu-satunya pengingat masa ia berkeinginan menjadi pendeta adalah bandana yang ia kenakan di kepalanya yang tadinya dicukur, Ya ampun, apa pula ini katanya. Masih nangis? Kau mesti tidur sekarang. Sana, Akimi. Biarku bawa dia, sementara kau makan. Makan yang banyak, biar banyak susu. Sambil menggendong anak itu, ia mulai mendendangkan lagu Nino Babo yang lembut. Oh, ini kejutan terdengar suara dari belakangnya. Hah? Mata haci menatap orang itu, tapi tak dapat mengenalinya. Saya Ichinomiya Gempachi. Kita bertemu beberapa tahun lalu, di hutan penus dekat jalan Gojo di Kyoto. Saya kira Anda tak ingat saya. Mata haci terus juga menatap kosong kepadanya. Lalu Gempachi berkata, waktu itu kemana-mana Anda bilang nama Anda Sasaki Kojiro, oh gagap mata haci keras. Pendeta dengan tongkat itu betul. Saya senang ketemu Anda lagi. Mata haci bergegas membungkuk, tapi bayinya justru jadi terbangun. Nah, jangan nangis lagi. Mohonnya, apa Anda bisa tunjukkan di mana Kojiro tinggal? Saya tahu dia tinggal di sini, di Kokura, kata Gempachi. Maaf, saya tidak tahu sama sekali, saya sendiri baru datang kemari. Dua pembantu samurai muncul dari toko, seorang di antaranya berkata kepada Gempachi, kalau bapak mencari rumah Kojiro, itu di dekat sungai Itatsu. Kalau bapak mau, kami antar ke sana, terima kasih. Selamat tinggal, mata haci. Sampai lain kali, samurai itu berangkat, dan Gempachi mengikuti melihat kotoran dan debu yang melekat pada pakaian orang itu. Mata haci berpikir, apa dia datang dari Kozuke yang jauh itu sungguh terkesan ia, bahwa berita tentang pertarungan tersebut telah menyebar ke tempat-tempat yang demikian jauh. Kemudian kenangan tentang perjumpaannya dengan Gempachi tergambar kembali dalam pikirannya. Ia bergidik. Sungguh waktu itu ia sampah, dangkal, tak kenal malu. Bayangkan, waktu itu ia demikian tak kenal malu, berani mencoba memergunakan sertifikat perguruan Kojiro sebagai sertifikatnya sendiri, untuk kedok sebagai. Biarpun begitu, untunglah bahwa kini ia dapat melihat, betapa kasar dirinya waktu itu. Setidak-tidaknya, sejak itu ia berubah. Ku kira, demikian pikirnya, orang bodoh macam aku pun dapat menjadi baik, asal sadar dan berusaha, mendengar bayinya menangis lagi, Akemi melahap makanannya dan berlari keluar. Maaf, katanya. Aku bawa dia sekarang, mata haci meletakkan bayi itu ke punggung Akemi, lalu menggantungkan kotak penjajah gula-gula ke bahunya, dan bersiap jalan lagi. Sejumlah orang lewat memandang dengan iri ke arah pasangan yang miskin namun jelas bahagia itu seorang perempuan tua yang tampak sopan datang mendekat, katanya, lucu sekali anak ini. Berapa umurnya? Oh, lihat, dia tertawa, seolah-olah di perintah, pembantu pria yang menyertainya pun melongok dan menatap wajah si bayi mereka berjalan bersama sebentar. Kemudian, ketika mata haci dan Akemi memblok ke jalan kecil untuk mencari penginapan, perempuan itu berkata, Oh, jadi kalian ke situ ia mengucapkan selamat berpisah, tapi lalu tanyanya, kalian rupanya musafir juga, tapi apa barangkali kalian tahu di mana rumah Sasaki Kojiro mata haci menyampaikan keterangan yang barusan didengarnya dari kedua pembantu samurai tadi. Seraya memandang perempuan itu pergi, Gumamnya muram, apa kiranya yang sedang dilakukan ibuku hari-hari ini ya, kini, sesudah ia sendiri memiliki anak, baru ia dapat menghargai perasaan ibunya, ayo kita jalan terus, kata Akemi mata haci berdiri dan menatap kosong ke arah perempuan tua itu. Orang itu kira-kira seumur Osugi rumah Kojiro penuh dengan tamu, ini kesempatan besar buat dia, ya, ini akan menentukan reputasinya untuk selamanya, dia akan dikenal di mana-mana, benar sekali, tapi kita tak boleh lupa, siapa lawannya. Ganryu harus sangat hati-hati, banyak yang sudah datang malam sebelumnya, dan para pendatang melimpah ke pendopo besar, ke pintu-pintu masuk samping dan ganggang luar. Sebagian datang dari Kyoto atau Osaka, sebagian lagi dari Honshu Barat, dan satu orang dari kampung Jokyoji di Echizen yang jauh. Karena pembantu rumah tangga Kojiro tidak cukup, Kakubei memanggil sebagian pembantunya untuk membantu. Para samurai yang belajar di bawah pimpinan Kojiro datang dan pergi. Wajah mereka penuh hasat, menanti pertarungan. Semua kawan dan semua murid sama dalam satu hal, kenal Musashi atau tidak, ia adalah musuh. Yang paling hebat dendamnya adalah para samurai daerah yang dahulu pernah mempelajari metode-metode perguruan Yoshioka. Rasat terhina karena kekalahan di Ichijoje masih menggerogoti pikiran dan hat mereka. Kecuali itu, teka tunggal Musashi untuk mengejar karir itu demikian rupa, hingga ia menciptakan banyak musuh. Murid Kojiro sudah dengan sendirinya membencinya pula seorang samurai muda mengantar satu orang yang baru datang dari pendopo ke kamar tamu yang penuh sesat, dan menyatakan, orang ini datang dari Kozuke, orang itu berkata, nama saya Ichinomiya Gempachi, lalu dengan rendah hati duduk di antara mereka bisik-bisik menyatakan kagum dan hormat terdengar di seluruh ruangan, karena Kozuke terletak 1.500 km di sebelah timur laut. Gempachi minta agar jimat yang ia bawa dari gunung Hakun ditempatkan di altar rumah. Orang pun berbisik-bisik menyatakan setuju, cuaca akan baik pada tanggal 13, ujar satu orang sambil memandang keluar, ke bawah tepian atap, ke arah matahari petang yang menyala-nyala. Hari ini tanggal 11, besok 12, dan berikutnya, kepada Gempachi, seorang tamu berkata, saya kira, kedatangan Anda dari tempat yang begitu jauh untuk menyampaikan doa buat kemenangan Kojiro ini sungguh hebat. Apa Anda ada hubungan dengannya? Saya abdi keluarga Kusanagi di Simunida. Almarhumah tuan saya, Kusanagi Tengki, adalah kemenangan Kanemaki Jisai. Tengki mengenal Kojiro ketika Kojiro masih kanak-kanak, ya, saya sudah dengar Kojiro belajar pada Jisai, itu benar. Kojiro berasal dari perguruan yang sama dengan Ito Itosai. Saya dengar Itosai sering mengatakan bahwa Kojiro petarung cemerlang, lalu ia menceritakan bagaimana Kojiro memilih menolak sertifikat dari Jisai, dan menciptakan gayanya sendiri. Ia bercerita juga betapa ulet Kojiro waktu itu, biarpun masih kanak-kanak. Gempachi bercerita terus, melayani pertanyaan-pertanyaan penuh semangat itu dengan memberikan keterangan terperinci, apa Sensei dan Ryu tak ada di sini tanya seorang pembantu muda, seraya berjalan di antara orang banyak. Karena tidak melihat Kojiro, ia terus berjalan dari ruangan yang satu ke ruangan lain lah menggerutu, tapi akhirnya ia berjumpa dengan Omitsu yang waktu itu sedang membersihkan kamar Kojiro. Kalau Anda mencari guru, kata Omitsu, dia ada di sangkar elang, Kojiro ada di dalam sangkar, memperhatikan Matu Amayumi dengan penuh minat. Ia memberi makan burung itu, melepaskan bulu-bulunya yang longgar dengan sikat, membiarkan burung itu bertengger sebentar di atas pinjunya, dan kini menekuk-netuknya penuh sayang. Sensei, ia ada seorang wanita yang menyatakan datang dari Iwakuni, ingin menemui guru. Dia mengatakan guru akan mengenalnya kalau guru melihatnya, HMM. Kemungkinan adik ibuku, keruangan mana mesti saya persilahkan aku tak ingin ketemu dia. Aku tak ingin ketemu siapa-siapa. Ah, tapi barangkali aku mesti menjumpainya. Dia bibiku. Antar dia ke kamarku, orang itu pergi, lalu Kojiro berseru kepadanya dari pintu, Tatsunosuke, Ya, Pak, Tatsunosuke masuk sangkar dan berlutut dengan satu kaki di belakang Kojiro. Sebagai murid yang tinggal di rumah Kojiro, ia jarang jauh dari sisi gurunya, tinggal menunggu sebentar lagi, ya kata Kojiro. Ya, Pak, Besok aku pergi ke benteng, menyatakan hormat kepada yang dipertuan Tadatoshi. Akhir-akhir ini aku belum bertemu beliau. Sudah itu, aku ingin malam yang tenang, tamu begini banyak. Bagaimana kalau Bapak menolak berjumpa dengan mereka, supaya dapat istirahat dengan baik itu yang ingin kulakukan, begini banyak orang di tempat ini. Bisa-bisa Bapak dikalahkan pendukung-pendukung sendiri, jangan bicara begitu. Mereka sudah datang dari tempat-tempat jauh dan dekat. Aku menang atau tidak, itu tergantung apa yang bakal terjadi nanti, pada waktu yang sudah ditentukan. Ini tidak sepenuhnya soal nasib, tapi juga, begitulah selalu yang terjadi dengan petarung kadang menang, kadang kalah. Kalau Ganryu mati, akan kau temukan dua wasiat terakhir di kamar kerja. Berikan yang satu pada Kakubai, dan yang lain pada Omitsu, Bapak sudah menulis wasiat ya. Sudah sewajarnya seorang samurai mengambil tindakan berjaga-jaga. Satu soal lagi. Pada hari pertarungan, aku boleh mendapat seorang pembantu. Aku ingin kau ikut denganku. Kau mau itu kehormatan yang tak pantas saya terima, ama Yumi juga, Kojiro memandangi burung elang itu. Dia akan menjadi hiburan buatku, dalam perjalanan dengan perahu, saya mengerti sepenuhnya, baik. Aku temui bibiku sekarang, Kojiro mendapati wanita itu duduk di kamarnya. Di luar, awan petang menghitam, seperti baja yang sudah mendingin sehabis ditempa. Cahaya putih sebatang lilin menerangi kamar, terima kasih atas kedatangan bibi, kata Kojiro sambil duduk dengan sikap penuh taksim. Sesudah ibunya meninggal, bibinya itulah yang membesarkannya. Berbeda dengan ibunya, bibinya sama sekali tidak memanjakannya. Sadar akan kewajiban terhadap kakaknya, ia berusaha dengan tulus ikhlas menempa Kojiro menjadi pengganti yang pantas bagi nama Sasaki, dan menjadi orang terkemuka. Dari semua kerabat Kojiro, wanita itulah satu-satunya yang mencurahkan perhatian terbesar kepada karir dan masa depan Kojiro. Kojiro, kata wanita itu hirmat, aku mengerti, kau akan menghadapi salah satu dari saat-saat menentukan dalam hidupmu. Setiap orang di daerah kita bicara tentang itu, karena itu aku merasa mesti bertemu denganmu, setidak-tidaknya sekali lagi. Aku senang melihatmu sudah mencapai kedudukan sejauh ini, diam-diam wanita itu membandingkan samurai yang mulia dan berada di hadapannya itu dengan pemuda yang dahulu meninggalkan rumah hanya dengan pedangnya dengan kepala masih menunduk, jawab Kojiro, sepuluh tahun sudah berlalu. Saya harap bibi memaafkan saya karena saya tidak selalu menghubungi bibi. Saya tidak tahu apakah orang lain memandang saya berhasil atau belum, tapi saya sama sekali belum mencapai semua yang ingin saya capai. Itu sebabnya saya tidak menulis surat, itu tidak apa-apa. Berita tentang dirimu sering ku dengar, juga diiwakuni tentu. Semua orang di sana memihakmu. Kalau kau kalah dari Musashi, seluruh keluarga Sasaki, seluruh provinsi, akan merasa terhina. Yang dipertuan Katayama Hisayasu dari Hoki, yang tinggal sebagai tamu di Perdikan Kikawa, merencanakan membawa serombongan besar samurai iwakuni untuk melihat pertarungan ini, betul ya. Kukira mereka akan sangat kecewa, karena ternyata perahu-perahu tidak diizinkan keluar. Oh, ya, aku lupa. Ini, ku bawa ini buatmu. Ia membuka sebuah bungkusan kecil, dan ia keluarkan jubah dalam yang dilipat. Jubah itu terbuat dari katun. Di situ tertulis nama-nama Dewa Perang dan Dewi Pelindung yang dipuja para prajurit. Satu kalimat nasib baik dalam bahasa Sansukerta disulamkan pada kedua lengannya oleh seratus perempuan pendukung Kojiro. Kojiro mengucapkan terima kasih pada bibinya, dan dengan taksim meletakkan pakaian itu di depan darinya. Kemudian katanya, bibi bisa tinggal di kamar ini, dan tidur kapan saja bibi suka. Sekarang, maafkan saya harus pergi. Ia meninggalkan bibinya, dan pergi duduk di kamar lain. Tak lama kemudian, para tamu datang ke kamar itu untuk mengaturkan berbagai hadiah kepadanya. kalimat suci dari tempat suci Hachiman di Gunung Otoko, baju rantai, ikan laut yang sangat besar, juga satu tongsik. Tak lama kemudian, sudah hampir tak ada tempat untuk duduk orang-orang yang mengucapkan selamat itu memang mendoakan kemenangan Kojiro dengan tulus, namun delapan dari sepuluh sesungguhnya sedang menjilat. Mereka berharap dapat memenuhi ambisi-ambisinya sendiri di kemudian hari, apa yang terjadi sekiranya aku hanya seorang ronin pikir Kojiro. Sifat menjilat itu menekan dirinya, tapi ia puas juga, bahwa justru dirinya dan bukan orang lain yang menyebabkan para pendukungnya percaya dan menaruh keyakinan kepadanya. Aku harus menang. Harus, harus. Pemikiran tentang kemenangan itu memberikan beban psikologis kepadanya. Ia sadar akan hal itu, tapi ia sendiri tak bisa berbuat lain. Menang, 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 seperti ombak yang dihalawangin, perkataan itu terus mendengung-dengung dalam benaknya. Kojiro tak dapat memahami kenapa dorongan primitif untuk menaklukan itu demikian hebat memukul-mukul otaknya malam terus berlalu, tapi sejumlah tamu masih terus tinggal, minum, dan bercakap-cakap. Malam sudah larut ketika berita itu datang, Musashi sudah datang hari ini. Dia kelihatan turun dari perahu di Moji, kemudian berjalan kaki menyusuri sebuah jalan di Kokura, reaksi atas berita itu seperti arus listrik, walaupun diucapkan dengan sembunyi-sembunyi, engan bisik-bisik bersemangat. Sudah tentu, apa sebagian dari kita tak perlu ke sana untuk melihat keadaan di waktu Fajar Musashi tiba di Simonosiki beberapa hari sebelumnya. Karena ia tak kenal siapapun di sana dan tak seorang pun mengenalnya pula, maka ia dapat melewatkan waktunya dengan tenang, tidak terganggu oleh para penjilat dan tukang campur tangan pagi hari tanggal 11, ia menyeberangi selat kamon ke Moji untuk mengunjungi Nagau Kasado dan menegaskan kesepakatannya atas waktu dan tempat pertarungan yang telah ditetapkan seorang samurai menerimanya di pendopo sambil menatapnya tanpa malu-malu, sementara dalam kepalanya terlintas pemikiran, jadi, inilah Miyamoto Musashi yang terkenal itu namun yang diucapkan pemuda itu hanyalah, cuon saya masih dibenteng, tapi sebentar lagi akan datang. Silakan masuk dan menanti, terima kasih, tapi saya tak punya urusan lain dengan beliau. Kalau Anda tidak keberatan menyampaikan pesan saya, ah, tapi Anda sudah datang begitu jauh. Beliau akan kecewa sekali, tidak berjumpa dengan Anda. Kalau Anda memang mesti pergi, setidaknya biarkan saya menyampaikan pada yang lain-lain bahwa Anda ada di sini, belum lagi ia menghilang masuk rumah, Ioi sudah datang berlari-lari, dan langsung masuk pelukan Musashi, sensail Musashi menepuk-nepuk kepalanya. Apakah sudah belajar, seperti anak yang baik ya, Pak, sudah jangkung sekali kau apa Bapak tahu, saya ada di sini ya, Sado mengatakan padaku dalam surat. Aku juga mendengar tentang kau di tempat Kobayashi Taroza Emoni Sakai. Aku senang kau ada di sini. Tinggal di rumah macam ini baik buatmu, Iori tampak kecewa, tapi tak-tapi tak mengatakan apa-apa. Ada apa tanya Musashi? Kau tak boleh lupa, Sado sudah bersikap baik sekali padamu, ya, Pak, kau mesti belajar lebih banyak selain berlatih seni bela diri. Kau mesti belajar dari buku-buku. Dan biarpun kau mesti jadi orang pertama yang menolong orang jika diperlukan, kau mesti mencoba lebih rendah hati dari anak-anak lain, ya, Pak, dan jangan jatuh dalam perangkap rasa kasihan pada diri sendiri. Banyak anak macam kau, yang kehilangan ayah dan ibu, berbuat begitu. Kau tak dapat membayar kebaikan hati orang lain, kecuali jika kau juga hangat dan baik hati, ya, Pak, kau memang pandai sekali, iori, tapi hati-hati. Jangan sampai pendidikan kasar inilah yang menguasaimu. Kendalikan dirimu baik-baik. Kau masih kanak-kanak, dihadapanmu terbentang hidup yang panjang. Jagalah hidup itu baik-baik. Selamatkan dia, sebelum kau dapat mengarahkannya kepada hal yang sungguh-sungguh baik, kepada negerimu, kehormatanmu, kepada jalan samurai. Berpeganglah pada hidupmu, dan jadikan hidupmu itu tulus dan berani, iori mendapat kesan berat bahwa ini saat perpisahan, perpisahan terakhir. Gerak hatinya barangkali menyatakan demikian juga kepadanya, bahkan seandainya Musashi tidak bicara tentang hal-hal serius macam itu. Diucapkannya kata hidup itulah yang menimbulkan kesan tersebut. Begitu Musashi mengatakannya, kepala iori langsung terbenam dalam dada Musashi. Anak itu tersedus dan tanpa dapat dikendalikan lagi. Musashi kini menyesali khotbahnya, karena dilihatnya iori terawat baik sekali. Rambutnya tersisir dan terikat baik, dan kas kakinya yang putih tampak bersih sekali. Jangan menangis, katanya, tapi bagaimana kalau Bapak hentikan tangis itu. Dilihat orang banyak nanti, Pak, Bapak pergi ke Funashimalu saya, mesti, saya minta Bapak menang. Saya tak mau kalau sampai tidak melihat Bapak lagi, ha, ha. Kau menangis karena itu, ya sebagian orang bilang, Bapak tak bisa mengalahkan Kojiro. Kalau begitu, mestinya Bapak jangan bersedia, melawan dia, aku tidak heran. Orang banyak selalu omong macam itu, padahal Bapak bisa menang, kan? Sensei aku tak mau membuang waktu memikirkan soal itu. Maksudnya, Bapak yakin takkan kalah sekalipun kalah, aku berjanji akan bersikap berani, tapi kalau menurut Bapak akan kalah, kenapa tidak pergi saja ke tempat lain buat sementara waktu selalu ada benih kebenaran dalam desas-desus yang seburuk-buruknya, Iori. Aku bisa saja berbuat kekeliruan, tapi sekarang, sesudah perkembangan sekian jauh, lari berarti meninggalkan jalan samurai. Itu akan mendatangkan aid tidak hanya bagi diriku, tapi juga bagi orang-orang lain, tapi Bapak sudah mengatakan, saya mesti berpegang pada hidup saya dan menjaganya baik-baik, kan memang betul, dan kalau nanti orang menguburkan aku di Funashima, biarlah itu menjadi pelajaran buatmu. Hindari terlibat perkelahian yang akan berakhir dengan membuang nyawa, karena merasa telah berlebihan, Musashi mengubah pokok pembicaraan. Aku sudah minta salam hormatku disampaikan kepada Nagaoka Sado. Ku minta kau menyampaikannya juga, dan sampaikan pada beliau, aku akan bertemu dengannya di Funashima, pelan-pelan Musashi melepaskan diri dari anak itu. Ia menuju pintu gebang, dan Iori bergayut pada topi anyaman yang dipegangnya. Jangan! Tunggu! Hanya itu yang dapat dikatakannya. Satu tangan lagi ia tutupkan kuajahnya, dan bahunya berguncang. Muinosuke datang lewat pintu di samping pintu gebang, dan memperkenalkan diri pada Musashi. Iori rupanya enggan melepaskan Anda, dan saya cenderung bersimpati padanya. Saya yakin Anda punya urusan-urusan lain yang mesti diselesaikan, tapi apa tak bisa Anda menginap semalam saja di sini? Musashi membalas bungkukan badan Nui Nosuke, katanya. Terima kasih saya ucapkan atas undangan ini, tapi saya kira saya tak bisa menerimanya. Dalam beberapa hari ini, barangkali saya akan tidur buat selamanya. Saya pikir tidak benar, kalau sekarang saya membebani orang lain. Itu bisa menjadi hal memalukan di belakang hari, Anda sungguh baik, Budi, tapi saya khawatir cuan saya akan marah sekali pada kami, karena membiarkan Anda pergi, akan saya kirimkan surat kepada beliau, untuk menjelaskan segalanya. Saya datang hari ini hanya untuk menyatakan hormat. Saya pikir, saya harus pergi sekarang, di luar pintu gebang, ia memelok ke arah pantai, tapi belum sampai separuh jalan, ia mendengar suara-suara yang memanggilnya dari belakang. Ketika ia menoleh, dilihatnya sejumlah samurai keluarga Hosokawa yang tampak sudah tua, dua di antaranya berambut putih. Karena tak mengenal orang-orang itu, ia simpulkan mereka menegur orang lain, dan ia berjalan terus sampai di pantai, ia berdiri memandang ke arah laut. Sejumlah perahu nelayan membuang jangkar tidak jauh dari sana, layarnya tampak keburu dalam cahaya berkabut di awal petang itu. Jauh di sana tampak sosok Pulau Hikojima yang lebih besar. Garis pantai Pulau Funashima hampir tak terlihat, Musashi Anda Miyamoto Musashi, kan Musashi membalik menghadapi mereka. Ia heran, ada urusan apa kiranya antara para prajurit berumur lanjut ini dengannya, Anda tak ingat kami, ya? Saya pikir memang tak ingat, karena sudah terlalu lama. Nama saya Utsumi Magobe Inojo. Kami bernam ini semua dari Mimasaka. Kami dulu bekerja pada keluarga Semen di Benteng Takiyama, dan saya Koyama Handayu. Magobe Inojo dan saya adalah sahabat dekat tayah Anda, Musashi tersenyum lebar. Wah, kalau begitu, ini kejutan besar kerbicara mereka yang dipanjangkan bunyi-bunyinya itu tidak salah lagi adalah kerbicara kampung halamannya, dan itu membangkitkan kenangannya akan masa kecilnya. Sesudah membungkuk pada masing-masing dari mereka, kata Musashi, saya senang bertemu dengan Anda sekalian. Tapi saya ingin tahu, bagaimana kejadiannya maka Anda sekalian sampai di tempat ini, tempat yang begini jauh dari rumah seperti Anda ketahui, keluarga Semen bubar sesudah pertempuran Sekigahara. Kami menjadi ronin, melarikan diri ke Kiyushu, dan sampai di provinsi Buzan ini. Untuk sementara, demi penghidupan, kami menganyam sepatu koda dari jerami. Kemudian kami mendapat nasib baik, betul? Terus terang, saya tidak pernah menduga akan bertemu dengan teman-teman ayah saya di Kokura, dan bagi kami sendiripun, ini merupakan kegembiraan yang tak terduga. Anda sungguh samurai yang tampan, Musashi. Sayang sekali, ayah Anda tak ada di sini untuk melihat Anda. Beberapa menit lamanya mereka saling berkomentar tentang ketampanan Musashi. Kemudian Mago Beinojo berkata, Ah, bodoh juga saya ini. Saya lupa tujuan kami mengikuti Anda. Baru saja tadi kami kehilangan jejak Anda di rumah Sado. Rencana kami menemani Anda satu malam saja. Semua ini sudah dipersiapkan bersama Sado, Handayu menimpali, betul. Sungguh kasar sekali, Anda hanya sampai di pintu depan, dan pergi lagi tanpa bertemu Sado. Anda puterasi mengundisai. Soal itu Anda mesti lebih tahu dari kami. Sekarang mari kembali bersama kami, agaknya ia merasa, karena ia teman ayah Musashi, ia berkuasa memberi perintah-perintah kepada Seng anak. Tanpa menanti jawaban, ia mulai berjalan, dengan harapan Musashi akan mengikuti. Musashi sebetulnya sudah hampir mengikuti mereka, tapi tidak jadi. Maaf, katanya. Saya tak bisa pergi. Saya minta maaf telah berlaku demikian kasar, tapi salah kalau saya ikut dengan Anda sekalian, semua orang terkejut. Magoble Inojo berkata, Salah? Apa salahnya? Kami ingin memberikan sambutan layak pada Anda, karena persamaan kampung dan semua yang lain itu, Sado juga mengharapkan bertemu dengan Anda. Anda tak ingin menyinggung perasaannya, bukan Magoble Inojo menambahkan dengan suara kesal, ada apa memangnya? Apa Anda marah karena suatu hal saya ingin kesana, kata Musashi sopan, tapi ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan. Barangkali ini cuma desas-desus, tapi saya mendengar bahwa pertarungan saya dengan Kojiro ini menjadi sumber perpecahan antara dua abdi tertua dalam keluarga Hosokawa, Nagauka Sado dan Iwama Kakubaki. Orang bilang, pihak Iwama mendapat dukungan yang dipertuan Tadatoshi, dan Nagauka mencoba memperkuat pihaknya sendiri dengan menentang Kojiro, kata-kata ini disambut dengan bisik-bisik terkejut, saya yakin, sambung Musashi, bahwa ini tak lebih dari spekulasi iseng, namun pembicaraan umum itu berbahaya. Apapun yang terjadi dengan seorang Ronin seperti saya ini sebetulnya tidak banyak artinya, tapi saya takkan melakukan sesuatu untuk mengipasi desas-desus itu dan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap Sado ataupun Kakubaki. Mereka berdua adalah orang-orang yang berharga di dalam perdikan, begitu, kata Mago Beinojo Musashi tersenyum. Nah, setidak-tidaknya, itulah alasan saya. Terus terang, karena saya anak kampung, sukar bagi saya mesti duduk dan berlaku sopan sepanjang petang. Lebih baik saya bersantai, mereka terkesan sekali oleh pertimbangan Musashi yang mementingkan orang lain itu, namun enggan berpisah dengannya, karena itu mereka berkumpul membicarakan keadaan tersebut. Hari ini tanggal 11 bulan 4, kata Handayu. Selama 11 tahun terakhir, kami bernam selalu berkumpul pada tanggal ini. Kami punya aturan keras untuk tidak mengundang orang luar, tapi Anda datang dari kampung yang sama dengan kami, dan Anda anak munisai, karena itu kami ingin meminta Anda bergabung dengan kami. Bukan sebangsa hiburan yang hendak kami hidangkan, tapi Anda tak perlu khawatir, mesti bersikap sopan, dilihat orang, atau dibicarakan orang, kalau demikian, kata Musashi, tak bisa lagi saya menolak, jawaban tersebut sangat menyenangkan samurai tua itu. Mereka berembuk lagi sebentar, lalu diputuskan bahwa Musashi akan menemui seorang dari mereka, yang bernama Kinami Kagashiro, beberapa jam kemudian, di depan warung teh. Lalu mereka berpisah Musashi menjumpai Kagashiro pada jam yang telah ditetapkan, dan mereka berjalan sekitar 2 km dari pusat kota, ke suatu tempat dekat jembatan Itatsu. Musashi tidak melihat rumah samurai ataupun restoran. Tak satu pun yang kelihatan, kecuali lampu sebuah warung minum, dan sebuah penginapan murah yang terletak beberapa jauh dari sana. Sebagai orang yang selalu waspada, ia mulai menimbang-nimbang kemungkinan. Sebetulnya tidak ada yang mencurigakan pada cerita mereka, mereka tampak sesuai dengan umurnya, dan dialek mereka cocok dengan yang mereka ceritakan. Tapi kenapa pula pergi ke tempat terpencil begini Kagashiro meninggalkannya, pergi ke arah tepi sungai. Kemudian ia panggil Musashi, katanya, semua sudah datang. Mari turun sini, dan mendahului menyusuri jalan sempit di atas tanggul, barangkali pesta di perahu, pikir Musashi sambil tersenyum memikirkan betapa berlebihan ia berjaga-jaga. Namun tidak kelihatan ada perahu. Sebaliknya, ia dapati mereka duduk di tikar-tikar buluh, dengan gaya resmi, maafkan kami, membawa Anda ke tempat seperti ini, katamago Beinojo. Di sinilah kami biasa mengadakan pertemuan. Kami rasa, nasib baik khususlah yang telah menyatukan Anda dengan kami. Silakan duduk dan istirahat sebentar, dengan gaya cukup resmi, yang lebih tepat untuk mempersilahkan seorang tamu terhormat memasuki kamar tamu yang elok, dengan soji berlapis pelak, ia menyorongkan selembar tikar pada Musashi. Musashi bertanya-tanya dalam hati, inikah gagasan mereka tentang kero mengekang diri yang elegan, atau ada alasan khusus untuk tidak bertemu di tempat yang lebih terbuka. Tapi, sebagai tamu, ia terpaksa berlaku sebagai tamu. Setelah membungkuk, ia duduk rapi di tikar, silakan duduk yang enak, desak mago Beinojo. Nanti kita adakan pesta kecil, tapi mula-mula kita mesti melakukan upacara. Takkan makan waktu lama, keenam orang itu mengatur kembali letak duduk mereka secara lebih leluas, masing-masing mengeluarkan berkas jerami yang mereka bawa, dan mulai menganyam sepatu koda dari jerami itu. Dengan mulut tertutup rapat, dan mati yang tak pernah berhenti memandang pekerjaan di tangan, mereka tampak hidmat, bahkan saleh. Musashi memperhatikan dengan sikap hormat. Ia merasakan kekuatan dan kegairahan di dalam gerak mereka ketika meludah ke tangan, menjalin, dan menganyamnya di antara kedua telapak tangan, saya kira ini cukup, kata Handayu sambil meletakkan sepasang sepatu kuda yang telah diselesaikannya, dan memandang kepada yang lain-lain. Saya juga sudah selesai, mereka semua meletakkan sepatu kuda di hadapan Handayu, mengipas-ngipas dan merapikan pakaian. Handayu menimbun seluruh sepatu kuda di meja kecil di tengah rombongan samurai itu, kemudian Mago Beinojo yang tertua berdiri, sekarang ini tahun ke-12 sejak pertempuran Sekigahara. Hari kekalahan yang tak pernah terhapus dari kenangan kita. Kita semua hidup lebih lama daripada yang dapat kita harapkan. Ini berkat perlindungan dan karunia yang dipertuan Hosokawa. Kita harus berusaha, agar anak-anak dan cucu kita ingat akan kebaikan yang dipertuan kepada kita ini, bisik-bisik tanda setuju terdengar di antara orang-orang itu. Mereka duduk dengan sikap ta'zim dan matlah, tertunduk, kita juga harus senantiasa ingat kemurahan hati kepala-kepala keluarga Simon, sekalipun keluarga besar itu tak ada lagi. Kita pun tak boleh melupakan kesengsaraan dan keputusasaan yang pernah kita alami ketika datang kemari. Untuk mengingatkan diri akan ketiga hal itulah kita mengadakan pertemuan ini tiap tahun. Sekarang marilah kita saling mendoakan kesehatan dan kesejahteraan masing-masing, secara bersamaan orang-orang itu menjawab, kebaikan yang dipertuan Hosokawa, kemurahan hati keluarga Simon, dan karunia surga yang membebaskan kita dari kesengsaraan, seharipun, tak akan kita lupakan, sekarang bungkukan badan, kata Magwa Beinojo mereka membalikan badan ke arah dinding putih benteng Kokura yang kelihatan samar-samar di bentangan langit gelap, dan membungkuk sampai ke tanah. Kemudian mereka menghadap ke Provinsi Mimasaka dan membungkuk lagi. Akhirnya mereka menghadap ke sepatu-sepatu kuda dan membungkuk untuk ketiga kalinya. Setiap gerakan dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan yang luar biasa kepada Musashi, Magwa Beinojo berkata, sekarang kami pergi ke tempat suci di atas, untuk memberikan persembahan sepatu kuda. Sesudah itu, testa dapat kita mulai. Saya persilakan Anda menanti di sini, pemimpin upacara mengangkat meja berisi sepatu-sepatu kuda itu setinggi dahi, dan yang lain mengikuti satu-satu. Mereka ikatkan hasil kerajinan tangan mereka itu ke cabang-cabang sebuah pohon di samping pintu masuk tempat suci. Kemudian, sesudah mengatupkan tangan satu kali ke hadapan para dewa, mereka menggabungkan diri kembali dengan Musashi hidangan yang disajikan itu sangat sederhana, keladi rebus, rebung dengan empleng buncis, dan ikan kering, jenis makanan yang biasa dimakan di rumah-rumah petani setempat. Tapi seik tersedia dalam jumlah banyak, ditambah banyak tawa dan percakapan ketika suasana sudah berubah menjadi ramah tamah, Musashi berkata, sungguh suatu kehormatan mendapat undangan bergabung dengan Anda sekalian, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah upacara Anda sekalian yang sederhana itu. Tentunya upacara itu khusus sekali artinya bagi Anda sekalian, memang, kata Mago Beinojo. Ketika kami datang kemari sebagai prajurit-prajurit yang kalah perang, tak ada orang yang dapat kami minta pertolongan. Lebih baik kami mati daripada mencuri, tapi kami mesti makan. Akhirnya kami mendapat gagasan untuk mendirikan warung di dekat jembatan itu, dan membuat sepatu kuda. Tangan kami sudah mati rasa oleh berlatih lembing, dan karenanya dibutuhkan usaha untuk belajar menganyam jerami. Kami lakukan pekerjaan itu tiga tahun lamanya, dan kami jual bezel kerja kami kepada tukang-tukang kuda yang sedang lewat, sekadar untuk dapat tetap hidup, tukang-tukang kuda mulai curiga bahwa menganyam jerami bukan pekerjaan kami yang sebenarnya, dan akhirnya ada yang menyampaikan kepada Yang Dipertuan Hosokawa Sansai tentang kami. Ketika mengetahui bahwa kami bekas pengikut Yang Dipertuan Simen, beliau mengirim orang untuk menawarkan kedudukan pada kami, ia berkata, Yang Dipertuan Sansai menawarkan penghasilan kolektif sebesar 5.000 gantang, tapi mereka menolak. Mereka bersedia mengabdi pada beliau secara jujur, tapi mereka merasa hubungan tuan dengan pengikut itu mesti ditegakkan atas dasar pribadi dengan pribadi. Sansai dapat memahami perasaan mereka, dan mengajukan tawaran lain berupa penghasilan perorangan. Beliau dapat memahami ketika para abdinya menyatakan mungkin ke-6 Ronin itu tidak dapat berpakaian pantas untuk dihadapkan kepada Yang Dipertuan. Namun ketika disarankan pengeluaran khusus untuk pakaian, Sansai menolak, karena hal itu akan menimbulkan rasa malu mereka sesungguhnya kekhawatiran itu tidak beralasan, karena berapapun dalamnya mereka tenggelam, ternyata mereka masih dapat mengenakan pakaian berkanji lengkap dengan dua bilah pedang. Ketika mereka menerima pengangkatan, takkan sukar melupakan betapa berat hidup kami selama melakukan pekerjaan kasar itu. Kalau kami tidak bersatu padu, tak bakal kami sempat hidup untuk akhirnya dipekerjakan oleh Yang Dipertuan Sansai. Kami tak boleh lupa bahwa nasib baik telah menyelamatkan kami pada tahun-tahun itu, sambil mengakhiri ceritanya, ia mengangkat mangkuk, dan katanya, maafkan saya sudah bicara demikian panjang tentang diri kami. Saya hanya ingin Anda mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang berkemauan baik, sekalipun saya kami bukan kualitas kelas 1 dan makanan kami tidak terlalu banyak. Kami harap Anda memperlihatkan perjuangan berani besok lusa. Dan jangan khawatir, kalau Anda kalah, kami akan menguburkan tulang-tulang Anda, sambil menerima mangkuk. Jawab Musashi, saya merasa mendapat kehormatan berada di tengah Anda sekalian. Ini lebih baik daripada minum sek yang paling baik di rumah gedung terindah. Saya hanya berharap, saya semujur Anda sekalian, jangan berharap demikian. Anda akan terpaksa belajar menganyam sepatu kuda seperti kami, tiba-tiba bunyi tanah yang merosot menghentikan tawa mereka. Mete mereka mengarah ke tanggul. Di sana mereka melihat sosok tubuh orang yang meringkuk seperti kelelawar, siapa di sana teriak Kagashiro yang seketika berdiri. Seorang lagi bangkit sambil menghunus pedang, lalu kedua orang itu mendaki tanggul dan menatap kabut sambil tertawa, Kagashiro berseru ke bawah, rupanya salah seorang pengikut Kojiro. Barangkali kita dikira pendukung Musashi yang sedang mengadakan sidang strategi rahasia. Dia sudah lari sebelum kita melihatnya baik-baik, saya bisa mengerti, kalau para pendukung Kojiro melakukan itu, ujar seorang dari mereka suasana tetap gembira, tapi Musashi kini memutuskan untuk tidak berlama-lama tinggal di situ. Hal yang paling tidak diinginkannya adalah menimbulkan kerugian pada orang-orang ini di kemudian harilah mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kebaikan hati mereka, dan meninggalkan mereka dalam pesta itu, serta berjalan santai ke dalam kegelapan setidak-tidaknya, ia kelihatan santai kemarahan terpendam nagaoka karena orang membiarkan saja Musashi meninggalkan rumahnya itu menimpa beberapa orang, tapi ia menanti sampai pagi hari tanggal 12 untuk mengirim orang-orangnya mencari Musashi ketika orang-orang itu melaporkan bahwa mereka tak dapat menemukan Musashi, dan tidak tahu di mana kira-kira ia berada, alis sadu yang putih melonjak cemas. Apa pula yang sudah terjadi dengannya? Mungkinkah, sampai di situ, ia tak lagi melanjutkan jalan pikirannya pada tanggal 12 itu juga, Kojiro berkunjung ke benteng dan diterima dengan hangat oleh yang dipertuan Tadatoshi. Mereka minum seik bersama, kemudian Kojiro pulang dengan semangat tinggi, mengendarai kuda muda kesayangannya petang hari, seluruh kota berdengung oleh desas-desus, Musashi barangkali ketakutan dan lari, tak sangsi lagi. Dia menghilang, malam itu sadu tak dapat tidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu tak mungkin terjadi, Musashi bukan jenis orang yang akan lari. Namun bukan tidak pernah terjadi, bahwa orang yang tampaknya dapat diandalkan, tiba-tiba patah semangat karena tekanan batin. Khawatir akan terjadi hal terburuk, sadu sudah membayangkan ia mesti melakukan bunuh diri, satu-satunya pemecahan terhormat. Kalau Musashi yang telah direkomendasikannya itu gagal memperlihatkan diri Fajar yang terang cemerlang pada tanggal 13, menyaksikannya berjalan di kebun bersama Yori, seraya berulang-ulang bertanya pada diri sendiri, Apa aku keliru? Apa aku salah menilai orang itu? Selamat pagi, pak. Wajah Nui Nosuke yang lelah muncul di pintu samping, kau menemukan dia tidak, pak? Tak seorang pun pemilik penginapan melihat orang yang mirip dia, apakah sudah tanya di kuil-kuil-kuil, dojo semua tempat lain yang biasa dikunjungi murid seni bela diri telah kami datangi. Mago beli nojo dan rombongannya keluar sepanjang malam dan, mereka belum datang, sadu mengeringitkan alis. Lewat dedaunan pohon prem yang segar, kelihatan olehnya laut. Ombak laut seolah mengempas kedadanya sendiri. Sungguh aku tak mengerti tak dapat ditemukan di manapun, pak satu demi satu para pencari kembali, lelah dan kecewa. Mereka berkumpul di dekat beranda dan membicarakan hal itu dengan ada marah dan putus asa menurut Kinami Kagashiro yang telah melewati rumah Sasaki Kojiro, beberapa ratus pendukung telah berkumpul di luar pintu gerbang. Pintu masuk dihiasi bendera dengan mahkota bunga gentian khusus untuk pesta, dan tirai emas dipasang langsung di depan pintu yang akan dilewati Kojiro pada waktu keluar. Pada waktu fajar, berkelompok-kelompok pengikut pergi ke tempat suci utama, untuk berdoa bagi kemenangannya. Terima kasih telah menonton!